Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Pemirsa, selamat malam juga netizen dimana pun Anda berada Senang sekali saya Nasrin Basin kembali hadir dalam program advokat sebuah bicara. Baik Pemirsa sebelumnya pada bulan September Menteri Dalam Negeri sempat menegur atau menyorot serapan APBD Sumatera Barat yang salah satu terendah di Indonesia. Namun pada akhir Desember ini ternyata rilis terbaru keluar Provinsi Sumatera Barat APBD 2002 duanya justru 5 terbaik nasional. Nah ini terjadi lompatan besar dalam serapan anggaran APBD 2022 Sumatera Barat yang sebelumnya data terakhir 18 November lalu masih tercatat 66% serapan APBDnya. Namun pada terhitung malam ini sudah mencapai 90-30% dalam hal serapan APBD-nya realisasi anggarannya. Nah ini akan kita bahas apakah ini sebuah prestasi atau justru menjadi kontraproduktif dalam hal kejar tayang tersebut di akhir tahun. Sudah hadir di studio kami perkenalkan pertama sebelah kiri saya ada Bang Ali Tanjung Ketua Komisi 3 DPRD Sumatera Barat Assalamualaikum, selamat malam Bang Ali Assalamualaikum 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 Selamat malam Pemeriksa dan Narasumber semua Kemudian ada Profesor Fieri Darta Taifur beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Assalamualaikum Prof Fieri sudah hadir Assalamualaikum 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 Selamat malam Lalu ada Pak Sadik Pak Sadiku mantan Bupati Tanda Datar periode 2005-2015 yang juga mantan staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah kemenpan reformasi blokrasi Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Sadik Selanjutnya di tengah ada Bang Erizal FND praktis hukum yang juga mantan anggota DPRD Sumatera Barat Assalamualaikum Bang Erizal sudah hadir Assalamualaikum Selanjutnya sebelah kanan ada Risuantoh Batyar pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Eka Sakti Padang Assalamualaikum Bung Haris Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Pesatauan Padang TV dan narasumber semuanya kemudian ada Dr. Hefri Zalhandra ahli keuangan daerah dan juga wakil rektor 4 Universitas Andalas Assalamualaikum Pak Hefri Zalhandra Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam semuanya ada Yohanis WMP beliau jabatannya saat ini Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Padang yang juga mengamat penjagaan publik untuk isu-isu yang ada di Sumatera Barat Assalamualaikum Bung Yohanis WMP sudah hadir baik pemirsa kita sudah mengundang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun tidak satupun yang bisa untuk hadir pada diskusi kita malam ini karena mengejar target sampai nanti malam tutup buku ini baik kita langsung diskusi pada malam ini saya langsung ke Bang Ali Tanjung Bang Ali Tanjung apakah Bang Ali Tanjung bahagia dengan mendengar kabar bahwa kita ternyata 93% yang sebelumnya di juga diskusi sama Bang Ali sangat menyorot kenapa sangat rendah pada bulan November masih 66% saat ini sudah 93% dan kita 5 terbaik nasional terima kasih Bang Nasir Bajan secara prinsip tentu kami bersyukur ya karena waktu kita bikin acara rakor pendapatan di Indonesia waktu itu dihadiri oleh Dirjen Pindah Keuangan Daerah Kemendagri disitu disampaikan penyerapan anggaran seluruh provinsi di Indonesia jadi itu resmi dari Kemendagri nah waktu itu kita ada di posisi di bawah lah saya lupa nomornya berapa nah setelah acara itu itu bulan berapa persisnya itu Bang Ali aduh saya lupa bulannya September ya mungkin sekitar itulah Oktober waktu itu gak lama habis Pak Tito datang itu acaranya jadi dia bertutur waktu itu banyak menteri datang ke sumber nah kami kemudian mengadakan rapat di DPD kami panggil semua yang berkepentingan TAPD juga kami ke panggil kami sampaikan ini apa catatan penting bagi kita ya kan perhatian bagi kita semua nah tapi waktu masih ada kan waktu itu masih apa kenapa demikian jadi memang pengalaman kita tahun-tahun yang lalu itu tagihan itu masih dibayarkan sampai terakhir jam 12 malam tanggal 31 Desember jadi waktu kemarin berita viral itu katanya 1,3 1,3 itu kan anggota saya itu dan itu beliau tidak salah tidak salah pas 14 Desember memang sisanya 1,3 cuman kan ini tanggapan ini kan macam-macam kan yang disampaikan Runas itu per saat dia bicara ya kalau per hari ini kan belum kemudian per 31 Desember juga belum makanya saya gak mau tanggapi kita bisa karena bahasa dari Bang Ali itu 1,3 tidak terserap selalu saya kan belum terserap ya bahasa Nunas kan per hari itu itu kan sebenarnya itu bagian dari tugas kami lah DPRD kalau baso kasanya mengajikan Pemda ya kan ternyata dan benar setelah berita itu viral Gubernur bikin rapat koordinasi seluruh PNI dikumpulkan setelah Nunas bicara itu dan akhirnya kan memang tugas kami DPRD ini kan pengawasan kami harus mengajikan Gubernur kau taruh tanpa berhenti kalau kami diam saja berarti kami gak kerja nah memang tugas kami itu dan itu tidak salah karena per Nunas bicara per 14 Desember dan waktu itu memang masih sisa 1,3 tapi hari ini kan tidak saya baru kemarin ketemu saya langsung cek ke BPKD hari ini sudah 357 miliar kabarnya nah justru hari ini malah khawatir dia ibu apa itu BPKD itu malah khawatir kita minus karena sudah sisa 357 sementara kan silpa itu wajib ini kan kadang-kadang pengamat ada dia tidak mengerti urusan keuangan daerah dia komentar dia bilang kalau tidak ada silpa itu bagus kalau tidak ada silpa tidak terima gaji jenuh hari dari mana uangnya silpa itu harus ada tapi tidak boleh terlalu besan dan tidak boleh terlalu kecil nah ini yang perlu makanya biar kita serahkan sama pakar keuangan daerah yang bicarakan jangan dia tidak pakar terus bicara ngerusak itu ngerusak informasi masyarakat jadi masyarakat khawatir jadi tidak akan lucu makanya saya tidak mau komentar waktu saya ditanya itu nunda sebicara 1,3 saya bilang yaudahlah biarkan aja itu berita itu karena kan masih lama waktu masih ada dan ini kita gak tahu nanti akhirnya nih nanti pas Januari Bang Nasrizen kumpulkan kita lagi nah disitu baru kita menilai yang real silpa itu berapa baru kita menilai apakah kinerja pemprov ini tidak bagus atau bagus itu satu terus yang kedua kami DPRD ya saya tidak usah sebutkan OPD-OPDnya lah kami detail memeriksa seluruh OPD yang penyerapan anggarannya kurang dari 50% waktu semester kedua gak apa-apa Bang Ali sebutkan saja gak usah itu sudah ada lah karena karena ini apa itu sudah masuk di Saku Gubernur dan saya minta tegas OPD-nya itu dicopot berarti dia gak bisa kerja untuk apa udah semester dua dia belum penyerapan anggaran nah itu kedua ya terus yang ketiga kenapa kemarin masih banyak anggaran kebetulan tahun ini pendapatan kita agak banyak daripada tahun yang kemarin jadi ini kan ibaratnya APBD ini apa ini ibarat rel dia dia harus sama-sama larinya kalau pendapatan banyak kencang apa belanja harus kencang juga tapi apabila pendapatan kencang belanja lambat itulah terjadi anudiat jadi kemarin ini agak kencang pendapatan karena kita bikin program macam-macam salah satunya yang kami usulkan dari komisi tiga program lima untung itu jadi pajak kendaraan bermotor yang macet dia yang mengunggak lima tahun itu dikasih diskon yang bayar hanya dua tahun tahun dia macet dan tahun pertama baik kalau bisa mengalih sebutkan datanya karena ini dari KPM Prof. Sumber tidak ada saya tidak ingat nanti saya fitnah dosa saya kan tapi saya tiap hari sampaikan itu kepada segda dan kepada gubernur langsung OPD yang tidak bisa menghabiskan anggaran 50% waktu semester 2 kita evolusi copot itu tegas saya sampaikan masih ada yang 50% sampai 1 waktu semester 2 semester 1 kemarin jadi kalau sekarang tidak mungkin tidak ada lagi tapi seandainya pun ada yang semester itu saya minta dicopot itu berarti dia tidak bisa kerja pertama dia tidak bisa kerja kedua perencanaannya asal-asalan dan saya panggil kemarin semuanya itu supaya ke depan Mbak Peda jangan asal terima aja pengajuan program dari semua OPD itu karena disitulah kuncinya Mbak Peda ini kan yang seleksi jadi dia jangan asal terima dari OPD oh ini program yang terima akhirnya ternyata di akhir tahun ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan berarti kan perencanaannya tidak akurat ini asal-asalan asal majuin aja dan itu ke depan kita minta dan Alhamdulillah Gubernur sangat responsif ya dalam hal ini dan karena kami ya apa walaupun Partai Demokan ini katanya Partai Koalisi tapi saya Koalisi akan sehat saya tetap tegas ya saya tetap tegas saya tidak pernah apa tidak pernah melunak kenapa? karena ini untuk kebaikan bersama di dalam undang-undang antara DPD dengan Gubernur itu penyelenggara pemerintah daerah jadi kalau Gubernur gagal kami DPD sebenarnya gagal juga apa benar yang termasuk realisasinya di bawah rata-rata itu adalah OPD yang sebenarnya menjadi program unggulan visi-visinya Pak Gubernur? betul ada itu dinas pertanakan dinas pertanian ah itu ceklosan gak dia padahal saya ingin saya mau ngomong udah lah itu biarin nanti kan kita lihat ini apa awal tahun nanti atau mungkin di apa kan apa insyaallah akan ada evaluasi OPD-OPD itu kan kita lihat lah nanti betul gak dilaksanakan oleh Gubernur kalau tidak kami ributkan lagi kami akan ributkan terus sampai terjadi perbaikan dan kami konsisten itu dikirakan saja kalau dari penilaian Bang Ali dari 66% terhitung 18 November saat ini 90-30% apakah itu tidak ada pesannya ada ugal-ugalan di situ dalam organisasi jadi itu bukan ugal-ugalan jadi begini nah ini biar saya terangkan juga ya jadi tagian itu masuk kepada BPKD BPKD kan jurubayar kita ya kan tagian itu masuk dari OPD-OPD ini kadang terlambat ya kan kadang nah itu kemarin kami ributkan kadang OPD ini ada permainan ya jadi kontraktor ini umpamanya Bapak Indepan Bertiga ini OPD saya BPKD jurubayar prof ini kontraktor prof sudah masukkan umpamanya ke PU tagian sudah dimasukkan tapi ada oknum di PU itu tidak menyerahkan ke BPKD kenapa? dia nunggu uang percepatan nah ini yang terjadi selama ini itu yang saya ributkan kemarin jangan ada lagi tuh oknum di OPD yang bikin apa menunggu uang percepatan satu kemudian di saat detik-detik terakhir umpamanya kayak begini 33-1 itu tagian banyak masuk nah ini kemarin sudah dibuat di internal Pemprov bahwa OPD itu memasukkan tagiannya ke BPKD sudah dibikin hari terakhirnya kalau hari terakhir tanggal sekian dia tidak masuk berarti tidak bisa dibayarkan tahun ini itu sudah dibuat kalau tahun kemarin kebetulan tidak ada sehingga tahun kemarin itu kita 400 berapa silpa itu 458 ya bro ya kalau saya nggak salah dan tapi 158 itu irmak yang untuk dibayarkan lagi yang silpa mempunyai 300 nah jadi kendala-kendala kecil seperti itu sudah sudah kita sampaikan kepada Pemprov Sumbar supaya dikontrol oknum-oknum yang ada di tim OPD itu jangan ada lagi yang main uang percepatan jadi dia cuma mengirim ke BPKD dia sengaja nggak kirim jadi berikut timbulan kontrak Pak Pak tagian nombok Pak ala luna aduh tanggapan dari BPKD padahal berkas masih disimpan di tangan nyobor nah dijelekannya BPKD tadi di BPKD proses cepat karena BPKD tidak ketemu dengan kontraktor dengan rekanan tidak ketemu yang ketemu rekanan itu OPD ini nah jadi OPD ini lah yang memainkan supaya keluar uang percepatan itu itu yang kami kami lawan kemarin jangan jangan ada lagi itu begitu jangan ada lagi main-main uang percepatan udah lah ini zaman udah beda udah zaman dulu ini dampaknya terhadap realisasi fisik dan anggaran tidak ada dengan memperlambat iya memperlambat itu nah karena masuknya tagiannya di detik-detik terakhir akhirnya kan BPKD bisa susah sampai kemarin itu sampai jam 12 jam 12 malam tahun kemarin terkapar itu pegawai BPKD itu menyelesaikan itu nah jadi tapi tahun ini tidak lagi demikian sudah ada bang Ali mensejalir itu main mata antara OPD teknis dengan kontraktor bukan oknum di OPD teknis yang mengerjain kontraktor bukan main iya iya dia kan ingin kalau tagian kontraktor dilambat kontraktor kan pengen cepat-cepat nah keluarlah uang percepatan itu begitu padahal tidak ada urusan sama OPD teknis yang bayar BPKD kok nah inilah yang terjadi makanya kita selalu apa sampaikan setiap rapat anggaran kita sampaikan kita minta jangan ada lagi yang main-main begitu itu satu terus yang kedua ada lagi ini saling salah antara OPD teknis dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini sebetulnya dalam pemahaman undang-undang saja jadi sehingga kadang-kadang seolah-olah OPD teknis ini masih tergantung kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sementara di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu sudah dibuatkan aturan-aturannya nah tinggal OPD teknis mematuhi itu saja nah kemudian baru masuk ke pokja-pokja yang ada di situ nah di dalam rapat akhirnya kita pertemukan mereka yang salah-salahan itu apa masalahnya nah baru ternyata ini hanya pemahaman di dalam aturan kemarin sudah kita selesaikan jadi kita tidak ingin ada di antara OPD ini mereka saling salah-salahan sebenarnya mereka sendiri yang kerjanya tidak beres nah jadi kita bongkar saja kita buka-buka kita panggil kita ada apa masalah coba kau bicara nah jadi insya Allah ke depan nanti setahun depan lah Bang Nasir dan panggil kita lagi nanti akan kita sampaikan apa-apa yang apa itu sementara sekarang biar kita biarkan dulu pemprov ini bekerja dengan tenang karena ini sisa berapa hari lagi dan saya berharap tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin itu harapan saya dari catatan komisi 3 1,3 triliun itu yang banyaknya itu banyaknya di realisasi saya tidak tidak meneliti begitu karena ini barang masih berjalan ya jadi saya tidak mau mengomotari di tengah jalan nantilah setelah ini saya belum belum mau itu komentar itu nanti setelah ini selesai ini 2031 Desember 2022 nanti Januari saya akan paparkan apa yang Bang Nasir jen pengen kalau sekarang bela mereka bekerja dengan tenang ini masalahnya detik-detik terakhir ini lagi sibuk-sibuknya ini sekarang ini ini 1-2 hari sampai besok setengah hari lagi jam 12 malam 31 tidak 31 masih masih apa mereka jurubayar BPKD masih masih membayarkan sampai itu itu yang apa yang yang terjadi kalau Pak Frizal menelihai ini bagi masyarakat awam masih sulit juga untuk mencandanya dari 66% di bulan 18 November tiba-tiba saat hari ini 93% yang sebelumnya 14 Desember ada 1,3 triliun ternyata tinggal saat ini sekitar 3,57 miliar apa yang bisa Pak Udan baca ya ya terima kasih pertama mengenai ini ya apa bagaimana katakanlah behavior ya atau katakanlah pola ya pola belanja menta daerah itu kalau kita amati dari tahun ke tahun kan tidak berubah belum ada perubahan yang signifikan dalam katakanlah dalam 10 tahun terakhir itu dari sisi pola belanja pada umumnya itu di bulan November Desember itu sekitar 20% itu dari 25% dari anggaran terrealisasi di bulan November Desember itu kan persoalan cash flow jadi kalau menurut saya itu ada perlu kita dalangi itu soal cash flow jadi kan seperti tadi kata Pak Ali itu biasanya kan ada proses pembayaran ini khusus untuk kontraktor untuk yang apa namanya anggarannya dilaksanakan oleh pihak ketiga ditenderkan ataupun ditunjuk langsung itu dilaksanakan oleh pihak ketiga itu biasanya kan proses tagihannya ada beberapa tahap ada juga yang inginnya cuma satu tahap dan seterusnya nah itu kebiasaannya adalah selalu di dua bulan terakhir ini bahkan di bulan terakhir bulan Desember jadi itu pola ya mungkin behavior juga dari bisnis juga bukan hanya tidak bisa kita salahkan sebetulnya ini kesalahan Pemda bisa juga itu adalah memang perilaku bisnis seperti itu nagi itu di akhir-akhir kadang ada yang enggak nagi nah kadang enggak nagi itu aneh lagi jadi itu pola Pak jadi pola Indonesia seperti itu makanya saya pernah sampaikan dulu ya saya masih yakin waktu itu kan saya sebutkan bahwa saya masih yakin realisasi anggaran Penda itu akan lebih 90% bahkan ternyata sekarang 94 ya Pak ya 93 93 94 lah sekitar-sekitar 94 jadi kan ternyata terbukti kan karena saya sudah mempelajari itu itu bukan hanya di sumber ya di beberapa daerah behavior seperti itu sudah terjadi jadi kira-kira gitu Pak jadi sebenarnya yang menurut saya yang paling penting kita lihat itu bukan soal realisasi anggaran saja realisasi anggaran itu penting kita lihat karena itu pelaksanaan daripada rencana kerja satu tahun dari memperoleh daerah tapi output outcome-nya seperti apa impact-nya itu justru yang perlu kita perhatikan setelah ini jadi nanti di awal-awal tahun nanti kan kita bisa evaluasi tuh sekitar bulan Februari sudah bisa terlihat itu dampaknya terhadap kemiskinan seperti apa kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan inflasi kalau dibanding anggaran 2021 kalau tahun ini sama-sama lompatannya ada peningkatan sama kalau serapan sama tidak beda dulu juga begitu kan itu sudah semacam apa namanya seperti saya sebut tadi ya sudah begitu polanya pola belanja pembentara daerah jadi tria-triapun pusat gak bisa memang begitu iya sudah pola belanja seperti itu lalu bagaimana cara merubahnya coba saya tidak melihat ini perlu diubah saya justru menekankan kepada pencapaian target output dan outcome impact daripada anggaran itu justru kalau misalnya kita apa namanya kalau misalnya itu di akhir-akhir itu misalnya ada desakan dari DPRD ke gubernur gitu ya tiba-tiba direalisasikan gitu ya itu kalau ternyata tidak sesuai dengan rencana tidak boleh tapi kalau soal spending kalau soal belanja cash flow itu lalu cerita kan ada dampak pasti cash flow ini terhadap peronomiannya jadi kalau anggaran daerah itu dicairkan lebih cepat itu kan akan melicinkan peronomian juga tapi kalau dicairkan di akhir tahun itu dampaknya itu sudden tiba-tiba gitu ya memang akan ada dampak berikutnya juga di tapi itu akan ada kesulitan cash flow tapi perlu juga kita ketahui begini ya sebenarnya ini juga ada kesempatan bagi perbankan ketika komersial sektor itu bisnis kontraktor itu ada kesulitan cash flow itu ada kesempatan memberikan kredit mereka juga dapat di situ kan perlu kita ketahui juga tabungan masyarakat di perbankan itu cukup besar dan banyak juga perbankan yang apa namanya menyalurkan ini juga tidak mudah bahkan ada juga perbankan banyak perbankan itu kemudian membeli sertifikat utang negara membeli surat utang di pasar modal dan sebagainya sehingga mereka bisa menyalurkan dana nah mereka juga akan menyalurkan dana ke komersial sektor jadi itu persoalan ke sebelum apa yang membuat pemerintah dan pebisnis sengaja untuk memperlambat di akhir tahun ini tidak sengaja memang begitu polanya pola tidak ada kesengajaan tapi sementara bisa sesuai dengan periodiknya nah periodiknya jalankan dari awal program ini jadi imponnya kalau ada pekerjaan dikerjakan di awal tahun itu sudah mulai di tender dikerjakan februari misalnya di tender di tahun ini atau pradipa istilahnya dilaksanakan di februari misalnya itu selesai maret atau selesai april atau selesai mei kan bisa dibayar lebih cepat nah ini persoalannya kan berbagai kenapa tidak dilakukan secara bertahap seperti itu nah biasanya kalau yang saya amati juga begini biasanya ini saya ini dua sebentar biasanya yang saya amati juga begini itu di awal-awal itu melakukan revisi-revisi terhadap perencanaan nah perencanaannya memang diakui belum begitu matang dari awal tapi kemudian di awal-awal tahun itu mematangkan untuk ditenderkan jadi ketika dia dibawa ke tender itu ada prosedur ada proses sehingga dia betul-betul matang menjadi dokumen tender nah ini perlu proses itu satu ya sehingga biasanya pekerjaan baru bisa dimulai bulan april nah itu sudah menjadi pola seperti itu nah coba kalau kita geser kalau kita geser persiapannya dan pola itu sebenarnya bisa dibongkar atau tidak Pak Udan karena kita ya tidak ingin setiap tahun seperti ini ya jadi begini juga ada juga soal kepastian pendanaan jadi ya jadi misalnya gini anggaran dari transfer dari pusat itu kan pastinya ketika dipah sudah diterima oleh Ibu Nur itu dipah diterima biasanya kan bulan November atau awal Desember nah sehingga tidak mungkin juga ditender di jauh-jauh sebelumnya jadi ini juga apa namanya hubungan keuangan pusat daerah itu kewastian kemudian ada anggaran-anggaran yang misalnya DAK itu biasanya kan juga dilaksanakan ya terpaksa bulan-bulan April baru bisa jadi memang sudah pola belanjanya pemerintah seperti itu Pak pola penganggaran perencanaan APBN sampai APBD APBD kan biasanya disahkan Desember kan gitu APBN disahkan akhir Oktober awal November awal Desember baru dipah itu kepastian dana kepastian pendana itu baru awal November pola yang tidak baik ini Pak Udan tidak tidak baik amang begitu selama ini buktinya gini Pak ya buktinya ini pola seperti ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa 5,5-6% dimana salahnya tidak ada tidak baik kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi sumber justru tribulan dua lebih tinggi daripada tribulan tiga yang seharusnya serapan anggaran lebih tinggi tunggu dulu jadi pertumbuhan ekonomi sumber itu tidak hanya dari APBD peran APBD di Sumatera Barat itu belanja negara ya ini saya jelaskan ya peran belanjaman negara di Sumatera Barat itu sekitar 15,5% Pak peranan yang terbesar di perkenaan Sumatera Barat itu adalah konsumsi bisnis jadi bukan bukan pemerintahan peran pemerintahan itu bisa dihitung 15,5% hanya dari produk domestik regional brutto Sumatera Barat jadi ini kita perlu ketahui ya jadi pemerintah itu berperan artinya sebagai APBD sebagai fungsi stabilisasi atau stimulan untuk pembangunan ekonomi tidak tercapai berarti ini jadi jangan Pak jangan bilang begitu tidak stimulan itu tidak dari soal kecil besar ya tidak soal dari kecil besar kecil itu bisa jadi stimulan misalnya gini bangun jalan misalnya contoh itu stimulan yang lain akan tumbuh investasi disitu jadi ketika pemerintah provinsi memperbaiki jalan itu akan muncul investasi disitu investasinya pemerintah sendiri mungkin hanya sekitar 100 miliar tetapi dengan adanya investasi 100 miliar ini muncul triliunan kira-kira begitu itu yang dimaksud dengan multiplier bukan besaran dari APBD itu yang jadi multiplier tapi APBD itu sendiri akan jadi multiplier karena bermunculan aktiviti ekonomi masyarakat investasi kan begitu baik kalau itu pandangan Pak Sadik sebagai mata pelanera dan juga di kementerian tadi Pak ini Pak Nempi mau bicara Pak Anes mau tanggap yang mana dulu ya klarifikasi ya tentang masalah ini kegiatan kontruksi sebenarnya kegiatan kontruksi itu sudah diatur oleh peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 disana sangat jelas bahwasannya pengaturan pengadaannya itu bisa tidak terburu-buru di akhir tahun malah ketika DPRD menetapkan kuah PPAS lelang sudah bisa dimulai berarti sekitar bulan Juli Agus September itu sudah bisa dilelang namanya lelang dini nah nanti kontraknya adalah perjanuari sudah pasti bukan keluar dan itu juga bisa dibuat kesepakatan-sepakatan dalam kontrak itu apa itu kesepakatan yang misalnya kayak kasus dimentawai dimentawai itu tidak ada wang muka yang ada itu adalah kontraktor perusahaan harus ada jaminan uang di awal bisa 20% bisa 30% bisa 40% nah artinya apa kalau seandainya polanya ini diatur berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan perangkat jasa kita yakin tidak ada semuanya numpuk di akhir nah mengapa numpuk di akhir karena memang proses lelang kita ini maaf bang ini kan semuanya kan Februari Maret April Juni Juli gitu kan nah cuman bayangkan kayak jalan jembatan gedung hari hujan badai semacamnya kapan rumah selesai sekarang ini 2 bulan ini nah otomatis semuanya numpuk di akhir gitu nah mengapa serapan itu tidak bisa terjadi terkadang ada putus kontrak tapi ada cetatan juga nih Pak ya yang dikontraktorkan ini kan gak banyak ini paling juga 20% Pak ya dari total budgetnya pemerintah daerah hanya 20% nah siapa itu siapa itu dari data yang ada Pak itu kan yang hari ini menyebabkan serapan rendah itu kan memang khusus dikontruksi PU apakah PSDA gitu ya apakah cipta karya itu yang benar-benar rendah kalau dilihat dari data yang disampaikan Pak Nurna semarin ya itu benar-benar dan itu memang saya sudah berbadi wajar itu jadi karena proses itu dari awal memang agak telat pengadaannya nah sekarang kan cukup bagus nih gemunur sudah mulai melakukan lelang lini kayak bulan Desember ini sudah ada lelang beberapa saya lihat itu itu bagus itu kalau bisa maunya November September gitu sehingga akhirnya tidak ada numpuk-numpuk nah ini juga dibuat schedule nih realisasi anggaran nah yang bermasalah itu memang di e-katalog kalau e-katalog itu adalah baru bisa dibayarkan setelah barang selesai berarti itu mau numpuk di akhir kalau kayak kemarin misalnya pengadaan bibit gitu ya apakah padi apakah bibit yang lain itu kan semuanya harus diselesaikan dulu 100% baru dibayar nah makanya dia menumpuk terakhir tapi kalau di dunia kontruksi itu bisa diatur gitu ya sesuai mungkin itu tambah baik kalau dari catatan PII kan sudah ada perpresnya diatur pertermin tadi lalu kenapa itu tidak bisa pola itu kita sesuaikan dengan regulasinya nah sehingga tidak menumpuk kita sebenarnya numpang dengan Bang Ali tadi ini ada proses SDM yang hari ini agak sedikit gagap saya melihatnya SDM dari Dinas Teknis Dinas Teknis dari Pemprov yang agak-agak mengapa dikatakan gagap pertama sekarang kan pengerjaan tender itu banyak yang nilainya kecil-kecil itu yang 200 ke bawah itu ribuan PR maksudnya nih yang pokoknya gitu lah yang satu 2,5 miliar banyak juga nah yang nilainya di atas 25 ke atas itu sedikit di zamannya gubernur lama itu yang besar-besar itu yang banyak sehingga hitungan saya yang besar-besar itu sampai 600 miliar coba bayangkan jadi kalau saya misalnya sebagai panitia ya kan hanya kongkang-kongkang kaki aja ini kan sama aja proses kerjaannya mau dia sedikit duitnya mau banyak duitnya dia prosesnya sama aja administrasi sama aja kertasnya sama aja dan proyek-proyek yang 200 juta itu yang banyak di akhir penghujung tahun saya tidak bisa membahas tapi yang jelas adalah proyek di bawah 5 miliar itu banyak sekali yang sedangkan proyek-proyek besar tidak ada nah ini yang menyebabkan lambat juga karena administrasinya sama nilai 500 miliar 200 miliar 1 triliun 25 miliar sama aja administrasinya proyek-proyek itu apakah dari nah ini kan proyek-proyeknya Pak Gunor nah ini kan proyeknya Pak Gunor artinya semua anggarannya terserap ke masyarakat semuanya bisa dinikmati masyarakat sehingga dia buatlah pola-pola seperti itu itu makanya pembangunan gedung-gedung yang besar kan banyak sekarang tidak dianggarkan gitu ya kalaupun ada kemarin yang dianggarkan itu cocok dengan progo akhirnya dibatalkan kayak kemarin ada membangun pasca panen membangun ini semacamnya gitu nah ini kalau menurut saya yang perlu mungkin SDM-nya ditambah nah apalagi kan maaf saya jarak-jarak itu kan sudah tua-tua baik baik saya mau konfirmasi apa benar ya ini banyak program-program PL yang kalau biasanya diskusi-diskusi publik ini salah satunya kontribusinya dari dana-dana pokir juga yang banyak dipecam-pecam menjadi 200 juta itu dan salah satu mengkontribusinya lambatnya serapan ya jadi gini ya kan saya dengar banyak juga pengamat yang permasalahkan pokir pokir itu bukan untuk anggota DPD ini kan ini kan seolah-olah DPD ini jelek nih wah pokir-pokir pokir itu bukan untuk anggota DPD pokir itu permintaan masyarakat di dapil kami orang kampung saya pulang kampung ke pesisya itu minta bang tolong bukan jembatan KTC yang mau catat oh tolong bukan jalan usaha tani yang mau catat tolong bukan cek dam yang mau catat bukan perikmiri yang itulah pokir itu faktanya memang salah satu ikut mengkontribusi nah kami itu memang tugas kami undang-undang oh tidak ada itu pola kerja mereka nanti saya ngomong keras lagi ya gak bisa kerja ini mereka gak bisa kerja gak bisa ngatur pola kerja iya aturannya sudah ada saya sampaikan berapa kali itu kalau pokja kurang ditambah orangnya jadi katanya kurang tenaga tambah orangnya alasnya sebelumnya kurang nah kemarin saya panggil lagi kemudian saya komisi ketua komisi 3 Biro PPJ itu di bawah saya apa masalah kau katanya Pak Ali banyak orang yang tidak mau jadi pokja karena dia tenaga fungsional honornya kurang tambah honornya apa masalahnya gak ini mereka yang ngatur kerja jadi ini mohon maaf nih saya terpaksa ngomong keras nih di antara OPD ini mereka tidak bisa koordinasi itu masalahnya di Indonesia ini kan koordinasi itu yang paling payah saya berapa kali ini mendamaikan mereka saya panggil ke DPD 2 coba kau bicara kau bicara gak usah lah saya sebut itu dinas-dinas apanya nah jadi makanya saya sering sampaikan ke Gubernur tolonglah dipilih OPD itu orang yang bisa kerja dan bisa koordinasi jangan kedekatan rugi Sumatera Barat ya terus terang saya keras saja karena kan masih kedekatan nah bukan maksud saya artinya apa kalau bukan kedekatan Gubernur bisa tegas kalau dia salah tapi kalau daki itu segal-segan titik pensihan itu tepai munculan kota ke Gubernur itu abang-abang bebas saya koalisi sama Gubernur tapi saya tegas karena saya pakai akal sehat gak mau saya semua yang disampaikan Gubernur saya iakan aja gak bisa karena yang rugi dia sendiri dan saya juga rugi di jaman Alitanjung gitu Komisitiko bantu iku pemperoknya yang seorang Gubernur aduh yang ngecek seorang lagi itu saya gak mau nah itu satu itu yang kedua masalah tadi kenapa tidak bisa dikerjakan di awal-awal anggaran seperti disampaikan senior saya orang kampung saya orang pasisi tadi kan sampai Kandamo sebetulnya ini pola ini tidak jelek kenapa saya bilang tidak jelek mereka itu bisa aja ngerjakan di awal tahun tapi pitinya luandul ya ini kalau masuk ini 2023 besok kan hari hari minggu ya kita tanggal 1 nah hari minggu tanggal 1 2023 nah piti sumber silpa itulah murni apa yang mau dikerjakan dengan doang silpa kita belum masuk duit duit alam alam pajak-pajak kolon sumber pendapatan kita dari tiga yang besar pajak kendaraan bermotor pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak rokok ini tiga nilai yang besar maka kalau buya-buya ngecek-ecek rokok haram kok rokok kok sampai 50 miliar menyumbang ke sumber ya serius bro 450 miliar tiap tahun menyumbang ke sumber dari pajak rokok ini bukan kecil ini nah dari BBM karena kemarin naik 500 miliar kita dapat naik kemarin karena BBM naik otomatis pajak kita naik nah kemudian pajak kendaraan bermotor 2,5 triliun mungkin tahun ini bisa 3 triliun nah hanya ini tiga ini pendapatan sumber yang besar yang lain bagi hasil-bagi hasil itu cecaknya nah jadi ketiga kita masih bahas soal realisasi belanja ini Pak Sadiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasrian saya mungkin berangkali tidak berbicara teknis atau angka-angka tanggal 4 November tahun 2022 yang lalu kita bertemu juga berdiskusi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Padang TV karena memperhatikan dan mewujudkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dari opini publik secara keseluruhan sekarang ini serapan anggaran pemerintah provinsi itu rendah secara umum disampaikan kemudian akibat itu ekonomi sepatu-patu tidak berjalan kalau ada masyarakat hidupnya yang susah yang disalahkannya pemerintah provinsi kemudian waktu tanggal 4 November itu yang mewakili Pemda juga tidak ada hadir kemudian malam ini juga tidak ada sementara pertemuan kita ini kan bukan untuk menyalahkan kubunuh tapi mencarikan solusi bagaimana apa yang akan kita dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya tapi nyatanya tidak ada juga saya terbagi menyarankan kepada Pak Nasrian supaya link ini cepat keluar karena saya sedih juga melihat yang menonton pada tanggal 4 November itu tidak rame karena link ini lambat keluarnya sementara Padang TV sudah berkorban begitu besar untuk menyelenggarakan acara ini kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Udan tadi soal mekanisme itu memang sudah ada dan menurut saya intinya yang tidak dijalankan itu adalah rencana umum pengadaan barang dan jasa tidak dijalankan secara konsisten oleh pemerintah nah kemudian dia juga tidak dikawal kalau SKPD ada acara ke Jakarta dia ke Jakarta dulu bukan ini yang dikawal sementara itu sudah ada kapan dia harus tindakan kemudian sudah terkorelasi dengan jumlah uang yang akan ada di provinsi menurut saya itu tidak ada persoalan cuman dulu saya sampaikan itu tergantung kepada lokomotif lokomotif itu adalah pimpinan daerah kalau kita saya lihat kita yang hadir ini yang pernah jadi sopir kepala daerah kan cuma saya di sini kalau saya bukan tidak mengapik dong kundi tapi itu yang saya terapkan makanya saya bisa memberikan laporan keuangan paling dahulu di Sumatera Barat dan pacar talua waktu itu dapat WTP tanda datar di awal tahun itu harus dikumpulkan seluruh kepala SKPD dan dikumpulkan selektaris bendahara kemudian yang terkait unsur ini seperti kabak pembangunan dan lain-lain sebagainya kemudian diberikan disampaikan dia sudah bacana dia sudah susunda anggaran tahun 2023 katanya sudah sudah kamu pelajari sudah ada jadwalnya sudah jangan terlambat itu dilaksanakan kalau persoalan di akhir akhir tahun Pak Narsian perhatikan saja banyak baik di kabupaten mau di provinsi kalau akan mau studi banding atau studi tiru itu akhir tahun kesan masyarakat menghabis-habiskan anggaran kita kan imej itu yang harus kita ubah selaku penyelenggara tapi seperti contoh malam hari ini saja tidak datang dari provinsi saya minta tolong kepada Pak Ali kalau bisa ini disampaikan di DPR itu Pak Ali siap sebab tidak seakan-akan tidak ada harga kita melaksanakan ini malam ini padang tipi melaksanakan ini kita bukan menjele-jelekan dia tidak tapi kita berdiskusi bagaimana solusinya soal data saya tidak jadi akan berbicara karena ada perbedaan antara data yang saya dapat dengan yang disampaikan oleh Pak Udan tadi kalau saya terima posisi APBD 27 Desember belanja itu 90,73% pendapatan 98,36% dan ini menyebabkan tahun lalu itu sisa anggaran kita 483 miliar kalau kita predisikan dengan yang ada di atas itu silva kita nanti tahun 2022 ini akhir tahun itu 615 miliar tapi kita tidak tahu saya bisa per 27 Desember jadi apa yang disampaikan oleh Pak Udan tadi benar yang disampaikan oleh Pak BMP benar juga yang disampaikan oleh Pak Hali juga benar cuman kan kita ingin pemerintah ini betul-betul bisa merealisasikan anggaran itu sesuai dengan keinginan masyarakat bagaimana keinginan masyarakat dana itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam waktu kalau bisa di bawah November itu sudah selesai kalau ini bisa Bang Sadik membahasakan lebih sederhana karena dari image atau persepsi masyarakat 14 Desember 1,3 triliun tiba-tiba saat ini tinggal 375 miliar ini kan masyarakat wah kok habisan habisan begitu cepat nah ini bagaimana tidak secara teknis menjelaskan masyarakat ini seperti yang sampai kalau PMP tadi banyak pengadaan yang pakai katalog ini prosesnya clear-nya itu di bulan Desember bisa saja tanggal 25 clear-nya kemudian kita akan tidak tahu nih yang akan menopname soal anggaran PBD ini adalah BPK BPK nantinya kita tidak tahu juga berapa yang putus apa ini yang putus kontrak dari sekian jumlah program-program pada tahun 2022 jadi menurut saya Pak Nasirian kalau lah berpedoman kepada rancana umum pengadaan barang dan jasa pimpinan daerah kemudian dia lakukan teknis bagaimana caranya sama dia itu tidak akan terjadi penumpukan pada akhir tahun anggaran dan kita sebagai pemimpin tentu ada juga unsur-unsur pembantu kita yang bertindak sebagai intel yang bertindak sebagai penindak dan lain sebagainya tidak bisa kita diam saja itu harus dikontrol betul minimal satu kali dalam sebulan yang monitoring ada ya yang monitoring formal ada tapi yang seperti sampaikan Pak Adi permainan seperti itu banyak makanya kita harus pakai intel juga kalau sudah kita pakai intel kecil SKPD ikut bupati tidak bodoh jangan main-mainnya itu kecilnya tapi kalau tidak keluar kecual tahu saya bupati itu dari saya Pak Nasrian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun tadi sudah dibicarakan bahwa ini pola biasa pola yang yaitu bisa terjadi seperti itu tapi bagi saya tetap persoalan kenapa persoalan anggaran sumantara berat itu kecil dibandingkan dengan provinsi lain kita terus masih ribut-ribut juga dengan anggaran yang kecil ini bayangkan dari struktur APBD itu sendiri 70% untuk sudah biaya personal biaya personal itu tidak memerlukan kontrak tidak memerlukan dapat nah kemudian lagi yang selebih itu belanja barang dan jasa itu sekitar apa itu sekitar 2M 2 triliun kemudian untuk apa kurang 1 triliun banjar bondal kurang 1 triliun nah seharusnya dengan struktur yang seperti itu tidak harus terjadi tidak harus terjadi pembayaran itu terlambat tidak harus kenapa karena yang dikelola itu kan relatif kecil dari total itu nah kenapa tidak bisa mengurus yang kecil tapi lambat juga kalau dalam tulisan Pak Dr. Hamdani rata-rata di sumbar ini hanya 30% belanja modalnya tidak sampai kalau sumbar tidak sampai di bawah 20% 15% itu sumbar itu sumbar 15% nah jadi artinya apa yang memerlukan tender yang disebut-sebut tadi itu juga kecil yang memerlukan belanja 2 triliun itu kan itu yang jadi persoalan 2 triliun itu yang mungkin dibagi kecil-kecil 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 itu kan tercerah berapa pembagiannya tetapi itu kalau diatur dengan baik itu sebetulnya tidak harus penumpukan di akhir tidak harus itu bisa kita buktikan nanti nah tetapi sekarang kan tidak terjadi itu perlu ditelusuri kapan kontraknya yang apa jadi artinya tidak juga kita bisa sederhana sekarang menjawabnya perlu juga ditelusuri kontraknya bagaimana kapan baru dilaksanakan sehingga terjadi itu atau berapa kontraktor yang mau sekali bayar saja kan ada pembayaran-pembayaran semuanya berapa itu harus dikaji jadi tidak sesederhana itu juga untuk memicahkan masalah tetapi bagi saya itu adalah mengolah yang kecil berbanyak masalah itu adalah suatu persoalan yang besar bagi sumber nah kenapa itu terjadi saya yakin satu sesuatu itu perjalanan ada tiga hal yang satu perencanaannya bagus dua implementasinya bagus nah implementasi bagus ini oleh orang-orang bagus nah tadi kan itu disebut itu masalah siapa yang implementasikan ada persoalannya dari SDM-nya ada dari segi peraturannya nah sekarang tentu kalau ke depan inilah yang harus kita benai perencana saya yakin betul saya sudah berpengalaman juga di BAPEDA di PEMDA ini bahwa pada awal tahun itu hanya ditonggok-tonggokkan saja itu betul ditonggok-tonggokkan nah seharusnya kan setiap ada program itu kan sudah harus ada TOR-nya harus ada TOR TOR itu sudah jelas sasaran apa semuanya nah dari pengalaman sasaran dia evaluasi juga dulu berapa betul dinas itu yang membuat TOR itu tidak banyak tidak banyak ya Pak dan seleksi TOR itu juga tidak ada di BAPEDA sehingga waktu memplementasikan mereka berpikir lulu perlu waktu lagi untuk memikir bagaimana melaksanakannya ini bagaimana caranya cari itu lagi jadi artinya menurut saya itu adalah perencanaannya harus dibendai juga harus-harus dibendai juga nah yang kedua dalam masalah implementasi ya sekarang hambatan-hambatan itu apa kalau memang di pengadaan saya tidak yakin juga di pengadaan terlalu banyak masalahnya dari segi karena sudah jelas aturannya semuanya orang bisa protes juga kontraktor dan lain-lainnya kan juga bisa protes sekarang nah tapi mungkin seperti yang tadi ada memperlambat ada yang ini ada yang menahan kan itu ada kontraknya yang sering disalah-salahkan itu sering juga terjadi kontrak itu sering salah-salah-salah sehingga sudah lima kali diperbaiki salah juga baru gitu kan itu banyak terjadi juga nah jadi dalam prakteknya menurut saya itu adalah ya implementasi-implementasi yang hal-hal yang selama ini kan bisa kita pelajari jadi artinya PEMDA itu kedepan itu fokus juga yang mempelajari kenapa ini bisa terjadi dan sehingga tahun depan itu kan tidak harus terjadi lagi karena dari tahun ke tahun pemerintah dari pusat sampai daerah ini kan sudah memperbaiki bagaimana anggaran itu bisa cepat direalisasi contoh tadi tender sudah boleh dipercepat mulai saja kesepakatan baru itu sudah boleh tapi dibuat perjanjian ini sah kalau anggaran sudah jelas kan itu jadi tidak ada hambatan sebenarnya tidak ada hambatan lagi nah jadi kalau demikian kita bisa kesimpulan bahwa itu ada masalah perilaku lagi bukan pola anggaran perilaku yang itu lagi perlaku yang melolak anggaran dan para eksekutor di PMD ini sebenarnya mereka paham seperti itu secara regulasi apa yang harus dilakukan tapi karena ini sudah menjadi perilaku apakah ini tidak perlu ada semacam mereka tahu pasti tahu sangat paham sangat paham itu sangat paham sekali sangat paham sekali cuma ada kesempatan kesempatan untuk memperlambat kesempatan untuk bisa menunda-nunda kalau ada kesalahan kesalahan teknis apa kira yang diharapkan feedbacknya dari perilaku seperti itu saya tidak tahu saya tidak tahu juga sesuatu yang disengaja pasti ada feedback itu sudah pasti tidak salah kita sebut perlu juga disebutkan supaya publik tahu juga untuk mengontrol saya contoh kalau di tempat saya dulu ya itu ampul-ampul itu jalan setiap media itu jalan tapi itu yang kita berantas kan itu nah tapi sekarang pun kan tidak seperti itu juga main ada lagi cara-cara yang lain ketemu di kafe ketemu di mana kan itu banyak artinya peluang untuk melakukan ya kong-kong seperti itu memang ada peluangnya di akhir-akhir tahun ada kesempatannya lebih besar saya justru itu menduga semakin terdesak buru-buru buru-buru juga siapa yang mau mempercepatnya lagi karena dia tinggal waktu kan nanti tanggal berapa besok 31 itu berburu-buru itu ada ini kita pengalaman juga saya di undang itu bagaimana di kantor pendahara bagaimana dapat dahulu itu juga ada ada pengalaman yang hebat juga jadi bukan tidak mungkin dan seorang pimpinan tahu sebenarnya kalau seperti Pak Sadiq ini kan tegantu lokomotifnya pasti tahu pimpinan tahu tahu pimpinan dia tanya kenapa lambat ini Pak pasti gitu nah jadi itulah yang menurut saya jadi kalau ada misalnya kalau boleh saya tetap berprinsip ini adalah bagi sumber masalah karena biayanya kecil lambat proses dampaknya itu lambat juga kepada masyarakat walaupun akhir tahun nanti lambat lagi kalau dari awal tahun lebih baik nah walaupun itu tadi nyatakan sumber tidak apa tapi itu penggerak kalau dari Annelisa Perferi apakah memang faktor SDM dan persoalan regulasi untuk tender itu yang membuat perilaku itu gampang untuk diciptakan kalau peraturan sudah jelas sekarang sudah di yang selama ini dipersulit sudah agak diperbudak sekarang selama ini sulit mencari apa sekarang dilakukan e-katalog apalagi yang sulit sekarang cuma kan untuk memenuhi dokumen itu kan ada berapa syarat-syarat nah dokumen itu mungkin sering salah sering tidak lengkap sering mungkin dari kontraktornya dari apanya itu juga tidak tidak melengkapi dan itu muncul masalah poinnya artinya Prof. Ferry menyebutkan ini perilaku yang sebenarnya disengaja apa untuk sengaja memperlambat-lambat kejar tayang itu di akhir tidak itu perlu ada bukti kan bisa kita saya tidak bisa juga memastikan itu ada itu ada perilaku tetapi kan itu bisa dibuktikan misalnya suratnya tanggal berapa masuk berapa lama proses melebih tidak ada di tengah waktu kan ada batas waktu nah kalau banyak yang melebihi berarti ada masalah kan disini harus diselesaikan dan ini yang kita tender-tendarkan itu dananya sedikit dari komposisi BAD nah kenapa bermasalah nah jadi yang berikutnya lagi itu adalah bukti perencanaan tidak bagus jadi analisis juga kita sudah pernah juga kenapa silpa itu banyak karena ada kegiatan penataran yang tidak jalan kegiatan ini ada penghematan juga dari omkos transportasi kan itu juga nah kalau hal-hal ada penghematan seperti itu kan silpa kita dukung itu jadi tidak perlu dihabiskan anggaran seperti itu baik kalau Bang Irizal mantan dari Desumbar ini perilakunya kan sejak zaman Bang Irizal juga sampai sekarang jadi saya rasa perilaku itu ada dari dulu ada dari pertama apabila suatu pemerintahan itu pimpinnya tidak kuat dan tidak tunduk terhadap regulasi pasti ini akan lambat apalagi ini sekarang ditambah dengan grup-grup penekat sukses kroni satu partai itu sangat mempengaruhi itu juga mempengaruhi mempengaruhi itu berlaku kita tidak perlu persoalan dari November 6,6% kemudian meloncat 93% itu sesat saja karena nanti filternya ada BPK BPK akan mengaudit dan juga akan dirasakan masyarakat apa nilainya apa flu-nya bagi masyarakat akan dirasakan tapi berlaku penyimpangnya dulu ada sekarang pemilik proyek itu bebannya berat pemenang tender itu bebannya berat kasus-kasus yang kita amati pada umumnya ada grup penekat ada orang dekat penguasa ini yang persoalan ini berlaku penyimpangan maka proyek ini terlambat jadi saya sependapat dengan 8-4 Bupati Tanah Datar tadi mantan Bupati Polis ya kenapa saya rasakan sependapat apabila satu kepala daerah itu tidak ceras tidak paham aturan dan lebih dekat terhadap koloni-koloni ini persoalan sumber ini akan tetap tertinggal setelah lihat apa yang bisa dibangun selama hampir 13 tahun ini apa yang bisa dibangun tidak ada kenapa ukurannya dari 13 tahun ini Bang Riza ya lihat saja maksudnya apa saya dulu di Dewan saya bisa tunjukkan Bang Riza apa yang bisa kerjakan bisa dulu kami punya dana aspirasi cita tapi sistem bukan sekarang dulu saya pernah bangun FIB amat muftar itu kata kita kunjung kerja misalnya pas tiga penuh FIB nya penuh tanya ini kau kepala dinas Arifal orang kita pesisir Arifal ini Pak Hadis ini tidak layak sebab FIB oh iya sebaiknya bagaimana ia bangun FIB ada tidak tanahnya ada jadi kemana Pak Riza perjuangkan tujuh sangat M saya tujuh sangat M di pusat itu dana aspirasinya ada yang mengampal waktu pembangunan internal kita pun mengampal waktu itu karena kalah dendam mau dibatalkan anggaran itu kita sampaikan jangan ini kepentingan publik kepentingan umum kalau jangan masuk kepentingan pribadi disini jadi kontrol dewan itu tetap ada jadi guru artinya jadi dewan jadi kepala daerah betul-betul jujur kalau Bang Rizal bisa untuk membacanya karena dari data sementara justru OPD yang menggawangi program unggulan yang serapannya relatif di bawah rata-rata OPD yang lain artinya kan ini RPJMD yang menjadi seharusnya itu yang difokuskan jadi gini OPD-FOD itu ada kemungkinan keterlambatan ini karena ketakutan karena tekanan ini berbahaya jadi jangan kita salahkan OPD-FOD melulu kenapa gini-gini mereka kan takut juga ada grup penekan ini pesan A pesan B sebetulnya tanpa pemerintahan itu patologinya penyimpangannya itu terjadi kalau zaman dulu enak kita bagaimana kita jadikan tanah data itu sebagai daerah pariwisata itu kata jendera Pak Ika Sumamit gampang jendera bagaimana caranya kita pelebar jalan om bilin lalu dari basuh pelebar itu dah menjadi datu jerusata kabupaten tanah data jadi secara berpikir itu memang lurus sekarang Pak Sudik kemana sahabat menjadi bupati waktu itu lebar jalan itu sampai sekarang dinikmati masyarakat itu yang dampaknya terhadap pembangunan seberapa krusial menghambat kelompok-kelompok penekan yang dalam artian itu sukses rata-rata rata-rata ada serapan 20% ada serapan 20% anggaran yang dicarikan 20% belanjanya 8% jadi kasus kan kenapa kenapa terjadi dari perspektif politik yang Bang Rizal jelaskan kenapa OPD tidak mampu melawan partai kelompok penekan itu kenapa bisa diatur ini persoalan ini persoalan mental kalau jadi eksekutif itu gitu waktu jadi Dewan kalau jadi staff ahli pintar pun sebelumnya tapi gak berani jawab jadi misal mental kemampuan kecerdasan keberanian keberanian itu yang tidak ada keberanian bangke hilang kalau sudah menjadi ini gini kalau kita anggarkan ini sebabnya menurut Pak Halimona diam jadi keberanian ini tidak ada saya kemarin ini sedih saya ke pengadilan ada sedang ini kasusnya apa misi raya tentang apa pemengen taman pemenang proyek mana orang Jakarta taman aja Jakarta coba permainannya masuk kan dan aktifikat ada apa disumbar ini sekarang itu aja artinya Bang Irizal ingin menegaskan salah satu yang membuat OPD baik itu dari PA KPA PPK ke subker ragu untuk melakukan tindakan karena dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ini patologi ini penyimpang ini akan terjadi gitu kalau takut mereka mengambil tindakan karena itu Pak Sodik ada keberanian bila mengantai gas waktu itu ini aturannya kita jalankan kalau berjalan dengan aturan regulasi yang benar tidak perlu ditakuti ya itu jadi persoalan sekarang ini aturan tidak paham dan juga tidak dilaksanakan kacau kan jadi saya rasa perlu ketegasan pelaksanaan aturan perlu keberanian baik saya mau konfirmasi ke Bang Ihanes ini karena Bang Ihanes disebut orang orang dekat juga sama silahkan aja kalau mau apa benar salah satu menghambat itu melambat serapan itu karena para eksekutornya ragu karena ini semuanya bisa dilogikakan sebenarnya dilogikakan dalam bentuk kata adalah kalau dilihat dari posisi Januari sampai sekarang gitu disini memang ada ini pergantian ya kan ada rotasi di Desember nah berdasarkan rotasi di Desember ini kan besar-besaran dan ini semuanya kan ibarat mobil kan ganti ini komponen kan nah ini juga salah satu akhirnya lenang dini gak bisa gitu kan atau tender ini gak bisa gitu nah yang kedua juga ini juga berefek terhadap ini di dalam perpres itu juga sudah di perpres 21 tentang pengadaman jasa juga sudah diatur ada namanya perpanjangan kontrak kontrak diperpanjang komitmen menyelesaikan itu juga diatur itu 50 hari walaupun diatur di studiandar semacamnya tentunya apa idealnya ini kan bisa memperkecil silpa tidak sebesar yang kemarin itu tapi ternyata kan itu terjadi nah ini wajar saja karena memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan dengan progul pak gubunuh nah yang kedua adalah kalau proses lelang sekarang memang saya secara pribadi melihatnya memang ini berada di ini SDM dan kita dikonstruksi juga mengalami traumatik juga seperti sampaikan Mbak Rizal tadi ada perusahaan dari Jawa ke sini lalu ngambil penawaran sampai 22% 30% gitu kan ada seperti itu sehingga kita yang lokal grup-grup kita asosiasi kita yang tergabung IPI misalnya itu tidak mungkin dia menawar itu turunnya 15% 10% karena sudah dibacak duluan nah ini juga akhirnya mau berpengaruh gitu di Pogja berani sampai 30% di Pogja ternyata yang dimenang nanti yang terendah semua nah ini akhirnya terjadi silpa kan nah kalau sehariannya hitungan kalau hitungan misalnya diakumulasikan tentu tetap besar juga serapannya besar juga silpanya gitu nah dalam proses perjalanan kita memang beberapa dinas yang saya ketahui dan ini mungkin Bang Ali perlu akui juga seperti pertanakan kemarin kan ada PMK sapi kambing gitu ya siapa itu yang apa ternak-tenak besar lah itu tidak kayak gerbau itu tidak bisa dilelang karena memang PMK ini kan nasional masif dan angkarnya besar juga kalau tidak salah itu di angka 50an miliar juga gitu nah itu makanya mungkin dinas pertanakan bisa kita sampaikan tadi agak itu lelangnya ditunda atau memang batal memang tidak bisa dilelang tidak bisa dilelang karena ini akan berefek terhadap barang itu sendiri dan ini juga traumatik dari kasus sebelumnya gitu kan dilelang ternyata tidak bisa apa dilengkapi tidak bisa dicukupi lalu berubah spesifikasinya dari yang awalnya bunting tidak bunting ini tidak masalah apalagi sekarang PMK PMK ini memang sama dengan COVID tidak bisa didatangkan ternak dari luar ke dalam bisa dilogikakan nah begitu juga dengan PU perah tadi yang tiga dinas tadi ini juga bisa dilogikakan serapannya rendah gitu kan mulai ya kita Desember tanggal 14 mungkin itu ini yang mungkin masuk masa ini agak bagus ini ya cuacanya tapi sebelum-sebelumnya gitu kan hujan terus kan sejak September lah kira-kira malah ada salah satu tempat di kampung saya di Secincin itu ini dia mau memperbaiki bendungan irigasi juta jebol gitu ya karena ada ini ada cuaca yang seperti itu nah ini juga mengaruhi itu poinnya sebenarnya ini semua karena faktor bukan tenis seperti yang disebutkan kalau kalau pun saya ada mengaraksana ya saya selaku saya selaku saya selaku yang hari ini masih komit dengan mendampingi gubernur kan sudah dibilang sama gubernur silahkan katanya kan gitu kalau ini kasus hukum silahkan silahkan seperti dia sampaikan tapi intinya adalah semuanya masih bisa dilogikakan bahwasannya serapan ini seperti itu ini karena waktu kita talk so November dulu sama Pak Sadik juga menyebutkan dari laporan sejumlah OPD memang banyak mengatakan takut bertindak karena ada orang-orang dekat pimpinan tadi yang mengganggu gitu ya sampai saat ini juga seperti itu kalau dari informasi yang didapatkan oleh Pak Sadik dia seperti seperti buang angin baunya bisa dicium tapi kadang-kadang dibuktikan susah dan kita kadang-kadang kesal juga sudah dibuktikan enggak juga kena kita bagaimana dia cara mengelak enggak jauh kita itu Pak Sadik artinya Pak Sadik juga sepakat dari yang disinyalir oleh Bang Rizal itu karena faktor-faktor kelompok nekan tadi ikut mengganggu juga Pak Sadik ikut mengamini ya ikut mengamini juga dari disinyalir yang sampaikan oleh Bang Rizal tadi oh iya baik kalau dari perspektif kebijakan publik ini apa yang bisa disampaikan dari lompatan besar dari November hampir saat ini bisa 30% berserap baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Pak Udan Pak Prof dan Pak Sadik termasuk Pak UMP kalau secara umum regulasi tentang APBD memperserapan sudah diatur gitu kan mulai dari perencanaannya kemudian implementasinya tapi tadi kita berbicara bahwasannya ini kan setiap tahun bukan setahun Indonesia mungkin udah udah 5-10 tahun belakangan kejadian ini kan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di baik di provinsi maupun di kabupaten kota nah kalau saya melihat kalau segi perencanaan sudah disampaikan oleh Pak Prof tadi ada satu yang tertinggal sekarang itu adalah evaluasi ini kan sudah terjadi dan sering terjadi kenapa ini tidak dievaluasi apa yang dievaluasi kenapa proses ini selalu terjadi penyelapan atau anggaran pemayaan di akhir-akhir tahun sementara dalam penyusunan APBD itu sudah diatur dalam Permendagri kalau tahun 2022 itu kan Permendagri 27 atau 2001 tentang apa-apa perdoman penyusunan APBD tahun 2022 itu tahapan jelas sampai akhir sampai ditetapkan setelah ditetapkan nanti baru ada keputusan menjadi perda perda kemudian dilanjutkan dengan keputusan kepala daerah untuk pelaksanaannya nah tapi di bawah keputusan kepala daerah tidak ditindaklanjuti dengan adanya SOP tambahan artinya dalam program ini SOP-nya apa misalkan di tadi di KMPU apa di Dinas PU SOP-nya bagaimana kalau program yang dijalankan ini berapa lama prosesnya kapan dimulai ya kapan berakhir kapan ada pelaporan ya itu yang sering tidak ada ini yang membuat ini menjadi kebiasaan seharusnya setiap kebijakannya dibuat harus ada evaluasi kalau menurut Bum Haris kenapa tidak ada kenapa tidak dibuatkan tornya itu nah itu tadi salah satunya salah satunya termasuk apa disampaikan patologi disampaikan Pak Sadik sama Pak berlaku lagi berlaku memang kembali kepada oknum ya tidak semua bisa kita salahkan secara umum tapi biasanya itu kan berada pada oknumnya ada sesuatu karena ini sudah tiap tahun dan hampir merata OPD apakah masih bisa oknumin atau sudah institusi kalau kita institusi nanti ada yang bekerja secara sesuai dengan regulasinya tapi ada yang memang sudah menjadi pesanan dia tugasnya ini proyek ini dia yang tanggung jawab itu biasa seperti itu ya Pak R ya nanti itu tidak-tidak hanya di daerah itu sudah umum saya selalu kemarin juga sudah mengatakan bukan di daerah saja Presiden juga begitu lihat saja bagaimana pengaturan program-program pemerintah siapa yang mengerjakan nah cuman yang jadi persoalan ini kan sudah menjadi kebiasaan nah kebiasaan itulah yang harusnya kita evaluasi bagaimana ke depan itu tidak lagi menjadi kebiasaan kalau ini dibiarkan akhirnya generasi berikutnya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak akan berubah tapi kalau memang setelah ini menjadi anggaran yang akan jelasanakan oleh pemerintah harus ada atau kalau orang kebijakan ada SOP-nya jelas kapan dimulai ya perencanaannya kapan pelaksanaan dan kapan pembayaran dan kapan pelaporan nah hasil dari semua itu harus ada evolusi kalau tidak ada evolusi ya los lagi terus ya kan seperti ini tidak ada perubahan jadi menjadi kebiasaan dan itu harus berubah secara kebijakan dan juga pemerintah terutama kepala daerah juga itu dasarnya melihat dulu SOP-nya bagaimana sudah sesuai berarti tidak kalau itu tidak jalan makanya oknum atau orang yang bertugas di situ ya harus diganti berarti dia tidak mampu bekerja sesuai dengan SOP yang sudah disepakati baik dengan serapan yang selalu lompatannya besar di penghujung tahun ini dampaknya bagi publik apa kalau dari sisi kebijakan publik ya kalau secara ekonomi mungkin sudah jelas ya mungkin uangnya beredar juga pengaruhnya juga karena pekerjaan itu ada yang belum dibayar juga begitu nah kalau menurut saya kalau menjadi akhir itu kan sudah ya tadi karena kebiasaan umum dia selalu menunda-menunda otomatis ya keuangan apa mas segi masyarakat juga akan terasakan bahwa uang tidak banyak beredar itu kalau kebijakan publik ya baik pada saat 26 kemarin waktu penyerahan di rapat akhir tahun DPRD ketua DPRD menyatakan dengan pola seperti ini jelas kualitas pembangunan sumbar buruk jadinya kita akan bahas setelah sudah iklan berikut ini terima kasih terima kasih beragam informasi aktual menarik dan terkini rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat semua kami sajikan special di waktu pagi sore dan malam Anda pastikan Anda tidak melewatkan detak pagi detak sore dan detak sumbar zaman Pak Mayel di dulu itu beliau memang melarang untuk dagang di kaki lima yang melempar apakah memang sempatnya mau diselesaikan begini atau dan kita punya disetujui oleh May Adi lagi itu udah kakaknya ada orang nama-nama yang 150 yang priprikasi itu bukan nanggota DPD priprikasi itu dinas sosial itu yang priprikasi dan kita kita luruskan fakta persidangan jangan asumsi apakah ASI Intel dengan ASI Pak Sedatun menjadi saksi di persidangan kan tidak Pak dia masuk dia panitia pengadaan asisten kita sudah jelaskan menyajikan berita aktual seputar Sumatera Barat teributan bermula saat petugas Sarpal PP hendak menertibkan para pedagang kaki lima di puluhan angkutan umum terjaring razia yang digelar dinas perhubungan dan satlan tas progres tapadang karena tidak memiliki kelengkapan surat diantaranya surat izin trayek surat kir dan yang sudah tidak berlaku lagi dan berbagai lain polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhi permainan yang bersifat judi penjelas hakim pengadilan negeri padang memfonis bebas 13 orang terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol padang pekan baru yang berlokasi di taman kati tetap sumber live di padang tv terlihat terlihat beberapa rumah warga 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 sangat dekat dengan bibir sungai batang pasaman pemirsa lantaran kecewa para peternak di kelurahan balai gadang kecamatan kota tengah padang saking kesal peternak pun mengumpamakan dinas pertanian layaknya seperti polisi indiai warga kecamatan kuranji mengeluhkan belum adanya perbaikan terhadap jalan kuranji belimbing gunung sari yang belum tersentuh perbaikan namun kenyataan setelah duduk menjadi anggota DPRD perhatian terhadap dapilnya dinilai sangatlah kurang tersebut masih tinggal di hunian sementara yang terbuat dari terpal para korban mengaku selama 6 bulan terakhir mereka tidak bisa hidup normal ratusan tekondo yang berasal dari 4 dojang di kota pada menggelar latihan bersama di pelaza keandalan kita tidak mengarang hak untuk berkreasi tersebut tidak punya tempat lagi untuk berjualan terima kasih kita lanjutkan diskusi kembali bagi anda yang baru bergabung tema kita adalah Kejar Tayang Serapan APBD 2022 baik Prof. Ferry ini waktu Aris Lasak kemarin ini Pak Ketua DPRD langsung tegas kalau seperti ini terus sudah kelihatan kualitas pembangunan sumber ini buruk dengan pola yang sebenarnya dikatakan tidak baik juga tapi kalau kata Pak Udan ini bukan juga hal yang tidak jelek bagaimana Prof. Ferry bagi saya begini baik buruknya itu tergantung dampaknya kan itu dekatkan baik buruknya itu kan tergantung dampaknya terhadap masyarakat kalau kita lihat dari komposisi dana komposisi APBD sumber itu kan yang untuk masyarakat itu sedikit yang langsung bisa dini mati masyarakat sedikit tetapi yang lain itu apa? melalui tidak langsung misalnya dana personal dengan itulah nanti belanja dan melalui konsumsi dan lain-lainnya pengaruhnya itu nah bagi saya tetap bahwa realisasi yang lambat itu itu mencerminkan kinerja yang tidak baik nah kalau itu kan kinerja keuangan nah kalau kinerja keuangan itu tidak baik tentu dampaknya juga tidak baik itu sudah rumus umum yang bisa diyakini itu nah oleh sebab itu kalau dinyatakan bahwa dengan sirapan APBD yang lambat tadi bahwa pembangunan itu juga bisa apa tidak katakan jelek itu juga tidak bisa dinyatakan secara langsung kan itu juga tidak bisa dinyatakan langsung nah oleh sebab itu menurut saya yang perlu sekarang ini adalah kita harus tahu betul harus tahu betul jadi tadi kan sudah dinyatakan bahwa ini kan sudah dari keadaan tahun ke tahun nah kenapa tidak mau berubah kan itu kenapa tidak mau berubah tentu ada hal yang menganjal kenapa tidak berubah ini nah itulah perlu harus dibaik sehingga anggaran yang ada yang sudah dialokasikan itu bisa dinikmati dari awal bisa dinikmati dan itu dampaknya multipliernya itu dari bulan ke bulan itu kan besar nah tapi kalau di akhir tahun ya di akhir tahun tentu penggunaannya tidak efektif kemudian lagi dampaknya itu ya di tahun berikutnya atau belum tentu juga berdampak apalagi kalau kontraktornya juga dari orang luar daerah uangnya bawa ke luar daerah kan itu salah satu yang harus kita pikirkan juga nah jadi intinya bagi saya itu adalah harus ada pembinaan lagi dari apa yang telah dilakukan dan juga kita harus mencatat juga bahwa dari pendapatan dari pendapatan PAD sumbar itu kan harus ada yang dibagikan ke daerah ke daerah bagi hasil nah bantuan khusus ya tidak itu kalau 30% nah kalau pendapatan sampai 3 triliun tadi kan pendapatan 3 triliun berarti 30% dari 3 triliun nah itu kan seharusnya dibayar juga bertahap kepada permintaan nah sekarang apakah itu dibayar bertahap jangan-jangan dibayar pada akhir tahun saja atau tidak dibayar juga sama sekali silpanya juga banyak bisa juga menjadi silpa juga bisa menyebabkan relaks itu sedikit dibandingkan dengan yang masih-masy rendah nah tau-tau di akhir tahun dibayarkan semuanya ke daerah bagi daerah sudah terdesak juga untuk membayarnya untuk menggunakan juga tidak efektif nah jadi hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan lagi baik kalau bisa secara ekonomi Prof. Ferry bisa menjelaskan bagi publik dengan serapannya yang terburu-buru di akhir tahun apa saja kira-kira yang bisa di-breakdown kualitas pembangunan apa yang akhirnya juga berdampak buruk kualitasnya ya apa dekatkan oke nah jadikan contoh sekarang ini saya sederhananya tempel-tempel jalan berapa banyak sekarang di akhir-akhir tahun apakah itu perlu belum tentu juga itu di pusat-pusat kota ke di apa itu bayanglah di asfal ulang entah berapa kali itu contoh gitu karena apa karena ada ini harus terdesak nah itu contoh yang apa nah kalau direncanakan dimanfaatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Udan tadi kalau dana itu misalnya kita bangun untuk membuka wilayah baru memperlancar di jalan yang rusak di luar daerah atau apa di dalam provinsi nah ini akan bisa mempercepatkan ekonomi nah sekarang yang waktu-waktu terdesak ini digunakan di pusat kota atau di mana yang memungkinkan itu bisa direncanakan cepat itu contoh gitu kan yang tidak efektif nah apalagi yang tidak efektif itu nah kalau sekarang ini dinyatakan bahwa kita tidak tahu ya mungkin proyek itu sudah dilaksanakan bulan Agus atau bulan apa dimulai dilaksanakan itu kan semua terburu-buru itu terburu-buru nah itu sudah dipastikan kualitas kecuali dia yang multi-year nah kalau tidak dia multi-year dia harus keburu nah satu dia terburu-buru nah kemudian itu potensi untuk tidak apa tidak selesai proyeknya juga-juga besar kalau proyek tidak besar kan masyarakat juga tidak menikmati nah itu itu diantara contoh yang bisa nyata bisa kita buat dan kalau ini terjadi hampir setiap setiap tahun kira bagaimana ini akhirnya setemulan APBD untuk pemajuan daerah atau ekonomi nah ya kan tadi ini sudah berulang berarti kan memang sudah terbukti itu berulang dari tahun ke tahun itu sudah terbulang nah jadi artinya ada kemauan untuk berubah ini terjadi setiap tahun coba lihat aja asfal jalan yang terburu-buru asal kita ke jalan provinsi apa yang kemahnya asfal jalan yang terburu-buru itu contoh yang atau ada yang hal-hal yang diburu-burukan aja coba lihat saja preporengan juga banyak atau kegiatan yang diburu-burukan semuanya dan itu setiap yang terburu-buru itu hasilnya pasti tidak bagus baik ya kalau Pak Udan Pak Udan tadi sudah menyinggung lebih menilai substansinya dalam hal output outcome impactnya dari program-program yang ada saat ini Pak Udan mengat seberapa besar outcome-nya sebenarnya untuk pembangunan kita mendorong pembangunan atau hanya banyak formalitas dan seremoni program kita nah ini kita kan belum bisa evaluasi kalau untuk anggaran 2022 ya kita belum evaluasi impactnya mungkin sebagian sudah bisa kita lihat itu dari ketumbuhan tribulan ketiga ketumbuhan ekonomi sumber di tribulan ketiga itu kan relatif rendah ya adanya di bawah rata-rata nasional di bawah nasional lah nah itu ada indikasi bahwa pertumbuhan kita rendah dibanding dengan nasional pertumbuhan Indonesia ya pertumbuhan ekonomi Indonesia nah itu sebenarnya biasanya sumber itu selalu di atas rata-rata nasional nah cuma tahun dari 2018-2019 ya jadi sebelumnya biasanya begitu sejak 2018 ya di bawah nasional kita sekarang ya sudah di bawah nasional dan sampai sekarang juga di bawah nasional nah itu saya pernah sampaikan begini sebenarnya ada faktor ada faktor tertentu kenapa kok pertumbuhan ekonomi sumber itu berada di bawah rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir ya itu karena beberapa tahun sebelum ini kita tidak merencanakan sesuatu yang sifatnya apa namanya mendorong output itu ya nah itu artinya kan ada planning yang kira-kira kurang tepat sekitar 10 tahun yang lalu lah bagaimana kita menggiring ekonomi sumber ini dan kita sudah kalah dengan beberapa provinsi di Sumatera meskipun masih lebih baik dari Aceh gitu ya dari tapi dengan Bungkulu sudah kalah pertumbuhan kita dengan Jambi dengan Sumatera Selatan Riau sudah kalah meskipun masih lebih baik daripada Aceh nah itu jadi itu indikasi bahwa sebenarnya bukan sekarang itu ya artinya sudah hampir sudah beberapa tahun terakhirlah dari periode sebelumnya lah gitu ya itu ada persoalan dengan bagaimana arah daripada pembangunan sumber sehingga kita tidak bisa mendapatkan gain sekarang ini itu karena sebelum-sebelumnya itu satu yang kedua kemudian dari sisi ini ya tadi dampak daripada pertumbuhan dampak daripada APBD 2022 ini sebenarnya kan bukan hanya APBD Provinsi APBD Provinsi itu bagian kecil dari APBD sumber belanja negara atau belanja pemerintah daerah di Sumatera Barat Provinsi Kabupaten Kota itu ada sekitar 27 triliun ya sekitar 27 triliun ya 25 triliun mungkin sekitar 27 ya saya tidak persis dan kalau kita lihat kan APBD Provinsi kan hanya sekitar 6 triliun itu 6,7 dari 19 Kabupaten Kota itu jauh lebih besar daripada APBD Provinsi jadi sebenarnya yang justru sangat penting itu adalah bagaimana ini Provinsi dengan Kewatan Kota ini sinergi sehingga APBD ini optimal kan begitu jadi jangan hanya lihat APBD Provinsi ini persoalannya tidak sesederhana yang kita bayangkan Pak ya nah kemudian dari sisi apa namanya seperti yang saya bilang itu ya pola belanja pemerintah daerah bukan hanya di sumber ini Indonesia itu memang biasa itu 2 bulan terakhir November, Desember itu kebut realisasi belanja itu rata-rata 20-25% Pak itu sudah bertahun-tahun seperti itu nah lalu pertanyaan kita dimana salahnya nah ini ada persoalan ada beberapa hal ya pertama itu bagi hasil mungkin tadi kita sudah sebut ya bagi hasil dari dari pusat ke provinsi itu juga misalnya datangnya sehingga ada persoalan cash flow di provinsi dan dan apa namanya dan pemerintah provinsi atau dinas pengolah keuangan atau badan pengolah keuangan itu kan juga akan khawatir tuh nanti kalau ada tagian tidak ada uang gimana gagal bayar nah itu jadi persoalan Pak nah begitu juga di kabupaten dan kota ketika dana transfer atau dana bagi hasil ini terlambat sampainya baik bagi hasil pusat maupun bagi hasil provinsi di kabupaten dan kota itu akan jadi akan jadi silpa Pak selama ini memang terlambat juga ya Pak Udan iya tidak tidak terlambat benar tapi terlambat lah ragu lah orang menjalankan anggaran dengan makanya silpa itu ada perlu Pak seperti tadi kata Pak Ali itu wajib memang harus ada jadi gak usah khawatir dengan silpa 5% dari APBD 6% dari APBD itu jangan khawatir itu biasa aja makanya saya bilang jangan terlalu ini lah ya terlalu hobi ya iya tegang betul kita dengan soal silpa ini tapi kalau saya begini silpa harus tetapi itu kan harus dari efisiensi dan harus dari peningkatan pendapatan tapi jangan bukan karena program tidak terlaksana itu yang harus kita lihat apakah betul tidak program tidak ada jadi kalau ada ada rencana anggaran yang kemudian tidak terlaksana itu baru persoalan dari analisa dan baca Pak Udan karena kita sudah tahun sulifanya seperti itu selama ini apakah karena program tidak jalan atau karena efisiensi ada dua-dua jadi di tahun 2021 itu yang saya tahu pertama karena pendapatan pemerintah provinsi itu di atas target nah ini berlebih loh coba coba misalnya targetnya targetnya misalnya 2,5 triliun terlisasi 2,7 200 loh lebihnya itu itu satu yang kedua dana transfer dari pusat tiba-tiba di akhir tahun itu tambah itu juga karena penerimaan negara naik dana transfer di akhir tahun misalnya ditambah ini silpa Pak yang ketiga yang ketiga itu adalah penghematan tadi tender misalnya 20 miliar ditawar 17 miliar sisa 3 kalau ini jumlahnya banyak nambah Pak silpa juga jadi kayak begitu baik ini penarik karena sebelumnya ada tulisan Pak Wali Kota Pariyaman jenis Umar ketika silpa 484 miliar pada tahun lalu sementara Bu Pariyaman minta supaya bantuan khusus jalan dan segala kebutuhannya tidak juga diberikan kepada daerah ini bagaimana nih kalau berani gini kalau berani gitu ya bikin aja target belanja lebih besar daripada penerimaan ya bisa ya cuma dapat tapi tidak dengan silpa di biayai biayai dengan pinjaman coba tapi kalau nanti ternyata penerimaan lebih besar tidak usah dilaksikan pinjaman itu coba aja bisa juga begitu kalau mau ekspansif nah itu berani gak kita proyeksi nah itu kendala kita adalah ya kan kita pelajari dari selama ini yang terjadi itu adalah kenaikan pendapatan itu selalu kecil jadi proyeksi kenaikan pendapatan itu di bawah 10% yang aman punya nah itu yang harusnya diperbaiki juga gitu di bawah 10% taruhlah laju inflasi sekian persen juga kan berapa secara realnya naik sementara belanjanya itu coba lihat dari data dari 2015 belanja itu di atas 10% naiknya nah sementara pendapatan di bawah 10% jadi artinya kita di bawah target maksudnya targetnya lebih rendah daripada jadi misalnya targetnya adanya itu sudah sampai 10% nah jadi data itu hanya pendapatan di bawah 10% kemudian belanja di atas 10% nah apa akibatnya karena dia pendapatan rendah ditargetkan ya ketika ada tambahan pendapatan yang lebih besar itu ya susah lama membelanjakan ya kan itu aja nah coba berani sedikit menaikkan target pendapatan saya kira persoalan juga akan bisa berkurang nah tapi saya entah apa nih beliau ini sekarang naik naiknya itu hanya untuk aman kemarin kemarin jadi saya tambahkan jadi untuk tahun 2023 kita bikin signifikan 18% kalau tahun-tahun sebelumnya itu dinaikkan jadi 10-12 gitu kemudian nanti jadi ini mohon maaf kita cerita saya cerita bukan ingin merendahkan kalau tahun dulu dibikin tergit pendapatan itu 12% banyak kenaikannya nanti realisasi 12,5 jadi dia punya prestasi 0,5% jadi seolah-olah dia kan apa pahlawan bisa capai target nah jadi kemarin kita sepakat di bangkar DPD 2023 kita gak mau dinaikkan 18% jadi beda hampir 2 kali lipat dari yang terkemarin nah jadi kita tidak mau lagi OPD-OPD ini dia tuh ngasih target ke kita yang dia sudah sebenarnya dia sudah tahu ini yang dia kasih target itu tercapai tanpa dia kerja dia tidur dia tercapai nah nanti dia laporkan realisasi naik di atas itu sedikit ABS kan biar Bapak senang nggak DPD senang nah kami gak mau lagi jadi target kami ikut menentukan gak mau suka-suka mereka aja itu yang yang di kedepan Bang Sadiq setuju ini kalau tadi senyali men yang disampaikan oleh Pak Udan sejak 5 tahun terakhir bahwa membahas impact dari APBD kita yang digambarkan bahwa kita hanya lebih baik di atas AC saja artinya ini kualitas pembangunan kita jelek karena penggunaan APBD juga yang kurang menunjang RPJMD jadi dari pendapat-pendapat yang disampaikan tadi sesuatu program pemerintah itu kan ada musrembang kalau di tingkat kebupaten atau kota itu ada musrembang kelurahan dan dan kemudian ada kecamatan kemudian ada kebupaten ada musrembang di tingkat provinsi musrembang provinsi itu dipodomani SK Menteri Dalam Negeri tentang penyusutan anggaran tahun 2023 umpamanya kemudian saya mengharapkan pemerintah provinsi bersama DPRD untuk ke depan betul-betul tidaknya dapat memperbaiki kinerja serapan anggaran ini kalau yang disampaikan Pak Udan tadi betul-betul menurut saya betul itu dalam teorinya Pak Udan tapi yang kita bicarakan ini kenapa terlambat ada-ada permainan-permainan seperti yang disampaikan tadi kan itunya ini masalah DPR sendiri tadi mengakui itu yang akan dikawal itu yang akan dicoba untuk bagaimana mengatas sebagaimana Bupati ini silpa yang di zaman Pak Sadiki berapa toleransi jadi berkata target harus dibawa 5% paling maksimal 5% itu angka wajar ini Pak Udan jangan sampai di atas 5% karena tidak mungkin suatu pemerintah tidak punya silpa cuman saya menyarankan tadi supaya ini diperbaiki jangan terdesak juga melakukan program-program itu di akhir tahun contoh kita punya istri kita suruh istri kita pergi ke pasar ini uang 2 juta pergi ke pasar jam 11 nanti kita kasih juga dia uang 2 juta umpamanya tapi kita suruh ke pasar jam 4 sore mana yang berkualitas barang yang dibelinya jam 4 sore daripada jam 11 siang sama dengan itu jadi sementara ini harus dilaksanakan jadi perencanaan dari awal itu betul-betul dirubah oleh pemerintah provinsi ke depan apalagi sudah ada undang-undang yang baru yang harus ditangati 5 tahun ke depan pengganti undang-undang yang lama tentang belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% karena 30% itu nanti tidak dilangkaui kita tidak akan menerima dana TKD jadi banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh kepala daerah untuk menyikapi aturan-aturan depan jadi saya kesimpulannya menyarankan apa yang sampaikan Pak Udan tadi benar cuman tentu ini penyelenggara pemerintahan yang harus memperbaiki itu dan diawasi oleh DPRD dari pengalaman sebagai Bupati waktu itu kalau polanya serapan itu di penghujung tahun itu kualitas pembangunan apa saja yang terganggu saya segar sebetulnya menyampaikan ini Pak Nasrian kalau saya bulan Julianya sudah saya kawal semuanya waktu itu WAWA ini tidak ada yang ada SMS tidak ada grup-grup SMS tapi saya punya kaki tangan sespri sespri itu adalah lima orang dan ini mengawal kepala ini ini mengawal dan saya sampaikan kepada Kepala SKPD kalau ada pembicaraan pesan saya yang disampaikan dari saya kepada saudara melalui sespri itu dari saya jangan saudara abaikan segitu kan jadi tidak tidak harus kita menelepon kita ini sebuah tidak kalau tidak terjadi perlambatan yang persoalan yang terjadi sekarang ini kan sudah ada rencana umum pengadaan barang dan jasa tapi yang terjadi perlambatan yang disebabkan oleh beberapa hal dan email di tengah masyarakat hasilnya kadang tidak jalan macam-macam bagi masyarakat memorial abang saya ini terlalu berlebihan dia jadi bupati sudah 10 tahun 7 tahun 7 tahun yang lalu nah sekarang sudah ada pembaruan-pembaruan nah pembaruan-pembaruan ini ada salah satunya adalah ada namanya ekatalo ada namanya sipla pembelanjaan nah ini rata-rata semuanya prosesnya itu adalah di akhir nah pertanyaan sekarang kebanggaan di Tanjung berapa itu ekatalo totalnya berapa itu dindas pendidikan pembelanjaan siplanya itu dibayar terakhir nah kalau dibayar terakhir di zaman saya sudah ada ekatalo yang daerah belum tanah datar tanah datar sudah punya itu boleh dicek nah artinya apa ya artinya totalnya totalnya itu totalnya itu ini di akhir ini saya udah bilang tadi kan kayak ekatalo semua yang ada di pertanian itu dibayarnya pasti Desember kalau sadarnya dia kontraknya sampai Desember gitu malah akan diperpanjang kalau sananya kesiapan benihnya belum ada kalau kesiapan karambiannya alum celasa di pareman atau bibirnya alum celasa di solo padi misalnya itu perpanjang itu terakhir nah kalau proses konstruksi itu saya secara berbeda mengakui kita di dunia konstruksi mama mengalami ini sangat mengkhawatirkan ada proses yang sangat lambat dan ada juga seperti yang saya mengetahui tidak ada kolaborasi antara dinas dan kalau bisa kolaborasi ini kalau kita maunya diperbankan masuk Bang Nagari masuk Jam Sekerida kalau semuanya kolaborasi seperti yang saya tanya tadi kita bisa tender di bulan Juli setelah di Ketupalu itu sudah bisa tender nah Jondari sudah bisa kontrak disana sudah bisa dikatakan bahwasannya anda silahkan kerja tapi uangnya belum ada nah kalau anda butuh uang kita jaminkan pinjamannya di bank ini kolaborasi namanya nah kalau nanti disampaikan tadi transfer dananya sudah masuk kan tiga kali transfer tuh nah baru dibayarkan itu bisa sebenarnya tapi yang terjadi kan tidak itu yang terjadi adalah proses tender Pak Nganes bisa jelaskan Jiar Pak Nganes juga terang beneran ini dampak dari pola sarapan anggaran di akhir tahun bagi kualitas proyek ini apa yang jadi gini pertama adalah ini kan apa namanya cuaca atau apa namanya musim kita ini kan hanya ada dua ada panas dan hujan nah posisi sekarang kan posisi hujan itu tidak jelas kalau seandainya bukan karena penyebab terlambat tapi dampak kualitas proyek itu dengan pola kita setiap tahun yang jor-joran secara fisik faktornya bagaimana kalau diumpamakan khusus ya ini yang konstruksi ya betul ketabang tadi tuh kalau seandainya istri itu dikasih modal pagi untuk bebelanja dengan solit itu mau beda karena ngembut-ngembut dia tapi kalau yang saya kelarifikasi tadi kata Eketalok ya Eketalok bisa disebutkan ugal-ugalan juga jadinya yang ngembut ugal-ugalan jadi gini di dunia kontruksi ini lembur sampai malam itu kan pengerjaan siang sampai malam itu kan beda ya kualitasnya baik dari sisi teknisnya dan semacam-semacamnya nah jadi kalau memang ini mau di plan sisi ini memang kita pesan juga dari dunia kontruksi agar ini diatur dari awal betul gitu nah yang kedua adalah kita minta kalau bisa pengadaan barang jasa itu jangan sampai memenangkan orang diangka turunnya 20% 25% kalau bisa dipatok 10% nah ini mungkin dibuat sebuah komendemen bersama apakah kontraktor luar berani dia dibawa 20% kan lokal kan lokal jadi gini kalau tulisannya banyak jadi gini jadi gini jadi gini dalam tidak boleh saling mendahului karena tulisan luar ini seperti itu kontrak terluar tidak boleh juga di bawah 20% iya kita kan harus perlu daerah kan kan seperti itu kata Jokowi gitu kan nah jadi maksudnya ikut-ikutan jadi sebenarnya kan disana kan ada margin keuntungan 10% ada overhead 15% nah ini dia buat turun nah dalam penggerjaan masih ada dia efisiensi contoh misalnya K3 K3 itu kan ada angkanya 10% juga dari budgeting anggaran itu nah yang K3 ini keselamatan kerja ini misalnya helmnya gak dibeli sepatunya gak dibeli bajunya gak dibeli sebenarnya gak dibeli dan ini akhirnya dianulir nah inilah dianggap keuntungan dan kita juga kadang-kadang tenaga ahlinya tidak dilibatkan hanya sekedar ketika dia dihadirkan untuk pemenangan tapi rutinitasnya gak ada terakhir di PAU aja lagi nah ini juga dilakukan bisa sih gara-gara itu biasanya turunnya bisa jodohan seperti itu nah ini mungkin yang kita minta apa namanya dari dunia konstruksinya itu diefektifkan tapi kalau yang katalog itu ya memang itu diakhir semua kalau seandainya bulan Juli dia ini klik tapi kalau dia klik Januari bulan Juli dia dibayarnya kan gitu Pak maaf jadi Pak jangan maksudkan Pak sekarang APBD itu sudah ketuk balu bulan November atau berarti nanti disusurlah rencana umum pengadaan barang dan jasa yang menyangkut dengan katalog itu kalau dilakukan tendernya bulan Maret itu nanti September selesai dia gak menupuk dari akhir tahun ini sayangnya tender kadang-kadang dilakukannya bulan Juli bulan Juni nah cuma dia menyesak dia ke ujung itu kan kita bisa itu itu maksudnya baik kalau Bang Rizal ini karena impact dari APBD kita bisa dikatakan kurang menendang untuk pembangunan akhirnya kita kalah dari persi-persi tetangga ini terasa sejak tahun 2015 ke bawah atau sejak Bang Rizal tidak di-PRD lagi jadi kan semua musnah kita merasakan bahwa kita tidak lebih baik dari Aceh benar bangkulutut dulu nomor 32 jauh di bawah kita jauh sekarang udah maju kenapa mereka bisa ini fakta jadi yang pertama saya sebenarnya apa proyek itu belanja-belanja saya itu bikin SOP kapan gak kesanakan ya ke depan dan juga ya makroni-kroni ini jangan ikut campur lah ini mau rusak SOP ada ya konsisten 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 dengan regulasi SOP yang ada jangan dengar kata kroni-kroni gitu ya jangan kalau sudah jadi gubernur ya gubernur jadi dewan-dewan Pak Lia siap tapi itu saya dewankan bisa saya tunjukin apa saya kerjakan karena dewan itu berpikir untuk membangun Sumatera Barat bukan membangun kroni membangun keluarga itu gak benar jadi suasana aja gak sayang ya jadi itu prinsip kemudian ada taat regulasi bikin SOP nya dan mindari kepentingan kroni-kroni dan koncoisme dalam pembangunan sumber ini dan perbaiki hubungan dengan pusat ini persoalan setiap daerah yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pusat silakan silakan kenapa karena PAD kita serendah apa PAD sumber ini pajaknya motor rokok BBM apa lagi tidak ada bagian saya tidak ada kalau sekarang ini kan Andrius Adi sering ajak kepala daerah untuk bertemu menteri juga kita harus jujur juga berjuang oke kita akui tapi hasilnya tidak ada waktu kami di Dewan Riau itu cemburu ke sumber menemukan APRO kenapa cemburu mereka dapat bagi hasil minyak mie gas tetapi kalau dihitung di AKD AU nya jumlah total linya sama dengan pembangunan sumber sekarang sudah kita tidak ada bagi hasil nikas itu karena kepala daerah zaman itu kuat lobinya ke pusat gitu kayak kira gitu itu fakta juga misalnya pergi kunjung ke Riau itu sampai mereka sumber ini memang pintar bagi hasil minyak tidak ada tapi dihitung di AKD AU nya sama dengan kami belanjanya jadi itu fakta maka kedepan kita inginkan sumber ini mempunyai dengan baik mudah-mudahan lah presiden di besok ini yang akan lebih baik perveri bisa menganalisa secara ekonomi ini karena pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Barat setiap tahun ya salah Allah menurun dari 20 saja kita kalah saat ini ini apa yang salah dari penggunaan APBD kita atau ada yang lain jadi begini pertumbuhan ekonomi itu kan ada faktor penyebab pertumbuhan ekonomi ada faktor penyebab pertumbuhan ekonomi jadi ada faktor-faktornya nah sekarang yang menjadi persoalan itu adalah sumber Sumatera Barat itu pertumbuhan ekonominya melambat karena faktor pendukungnya juga lemah nah gitu faktor pendukungnya lemah nah artinya apa saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Udan tadi bahwa kenapa lemah itu karena memang kita itu tidak dirancang dari awal bagaimana itu kita sustainable kuat nah kemudian pada saat kita misalnya sekarang kita sumber pertumbuhan kita dari pertanian atau dari apa nah sekarang sumber-sumber pertumbuhan itu kan sudah mulai menurun melemah nah seharusnya pada saat mulai-melemah itu kita sudah mencari alternatif nah inilah mungkin salah satu yang menyebabkan kita tidak bang jadi artinya sumber alternatif kita tidak tergarap atau belum dikembangkan dan kemudian penyebab lainnya itu adalah daya tarik sumber ini rendah daya tarik jadi investasi itu kan hakikinya kan untuk salah satu pertumbuhan ekonomi itu adalah investasi investasi itu akan datang ke daerah dimana rate of returnnya tinggi dan birokrasinya tidak rumit itu syarat investasi nah sumber itu dari hasil surpay yang ada itu adalah birokrasinya sulit rate of returnnya rendah maka dia tidak begitu menarik nah oleh sebab itu yang bisa berkembang saat sekarang ini adalah perkonomi rakyat gitu perkonomi rakyat nah perkonomi rakyat sekarang ini itu juga daya saingnya yang harus disiapkan daya saingnya harus ditingkatkan nah sekarang program-program untuk meningkatkan daya saing pengusaha sumber itu kan juga tidak terfokus dengan baik sekarang ini nah kalau apa yang bisa dikembangkan saja tidak bisa kita naikkan kemudian orang lain juga tidak tertarik datang disini ya tentu ini makin lama makin akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat itu daya dukungnya itu akan melemah dan pertumbuhan akan terus melambat artinya selama ini penggunaan APBD kita dari 5 tahun ke 5 tahun itu tidak tercermin untuk pelaksanaan kesenambungan RPJMD nya nah jadi begini kan APBD ini itu kan bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah misalnya bisa meningkatkan apa itu daya saing daerah itu dicerminkan oleh baiknya infrastruktur baiknya daya dukung dan lain-lainnya nah tentu APBD itu ya lebih banyak digunakan bagaimana untuk meningkatkan daya saing daerah makanya dalam indikator pembangunan daerah itu ada senamanya salah satunya itu adalah daya saing daerah nah sekarang daya saing daerah itu kan tidak begitu diperhatikan juga nah bagaimana orang akan mau tertarik sini kalau daya saing rendah nah ini apa faktornya ada dua itu daya saing infrastruktur dan layanan birokrasi nah coba lihat apa indikator dari layanan infrastruktur inteknya sumatera barang termasuk rendah juga nah itu kan ada bukti fakta yang bisa kita lihat nah jadi artinya kalau mau memperbaiki ke depan itu ya tentu daya saing daerah kita perbaiki termasuk infrastruktur termasuk pelayanan dan juga apa yang ada bisa kita kembangkan di daerah itu kita maksimumkan kalau kita mengharapkan dari luar investasi luar saya tidak begitu yakin akan banyak akan mengalir ke sumber buktinya apa investasi yang mengalir ke sumber sekarang dari luar negeri dari luar daerah kan hampir tidak ada waktu apa itu kan gas yang terakhir panas bumi yang terakhir sampai sekarang kan tidak ada yang yang signifikan baik artinya dari 20 sekitar kalau Pak Udan kata sekitar 25 triliun APBD sesumbar ini apa yang harus bisa disinergikan dan kolaborasikan supaya pertumbuhan ekonomi kita bagus pembangunan kita bisa pencar dalam teorinya itu adalah sinergi itu sudah harus makanya setiap perencanaan IPJM itu kan ada namanya bagaimana kalau sumber ini sinerginya bagaimana dengan provisi tenaga maka ada satu analisis tentang hubungan sumber dengan daerah tetangganya keupatan kota seperti batu sangkar tanah datar dengan payah kumbu dengan apa itu kan sudah ada juga analisis nah dari segi analisis oke tapi implementasinya tidak ada ya karena Pak Udan juga pernah jadi tim ahli di gubernur sebelumnya ini sudah disampaikan ya itu sudah ada dalam analisinya cuma kan tidak laksanakan contoh contoh ini sederhana bahwa untuk membangun sumber ini harus dibuka jalan sini misalnya dari apa itu harus dibuka jalan-jalan baru ternyata sampai sekarang tidak ada satu pun satu pun tidak ada itu dalam RPJP ada bagaimana menghubungkan pasaman dengan Riau kemudian dengan apa Jambi ini ada semuanya yang sudah ada di dalam RPJP Solok Selatan dan Mas Raya sampai saat ini belum juga diaspal Solok Selatan pesisir Selatan ada di dalam RPJP yang disusun tahun 2005 itu ada menyatakan mana yang harus tapi itu tidak ikuti nah justru yang terjadi itu adalah merubah RPJP itu yang terjadi jadi artinya apa waktu itu kan kalau orang Jakarta menyatakan jangan dibelokkan tujuan itu di tengah jalan jangan tujuan itu dibelokkan nah tapi kalau tetap tujuan yang sudah bagus ini tetap harus dicapai tukar kenderaannya itu orang pusat menyatakan dan nyata betul ini baik iya Pak Udan ini secara tata kelola keuangan daerah apakah yang menjadi progul-progul di dalam RPJMD itu bisa dipaketkan atau pembayarannya multi years sampai 5 tahun tetap sehingga kan bisa ada kesinambungannya nih jadi nah ini pertanyaannya berat nih boba hayo bertanya boba hayo bertanya jadi gini jadi RPJMD itu kan 5 tahunan ya kemudian setelah RPJMD kan ada RPBD yang kita masih tahunan dulu ada konsep medium term expenditure framework jadi belanja yang sifatnya multi years bisa juga 3 tahun jadi artinya dari awal itu sudah direncanakan kalau ada proyek-proyek besar kita bikin multi years itu contoh-contoh yang mungkin kita akan lakukan kalau kita ingin mengembangkan yang katakanlah ada pengungkit itu ya ada membangun sesuatu yang menjadi pengungkit ekonomi nah misalnya contoh aja yang sederhana kan ini jalan tol jalan tol ini kan sebenarnya bisa jadi pengungkit pertumbuhan kalau kita bisa cepat kan itu ternyata kita juga bisa lambat kan itu nah itu salah satu contoh itu rio cepat beberapa provinsi cepat nah itu nah kemudian sebenarnya kan ada sekarang ini yang multi years jadi mungkin kebiasaan kita untuk melakukan tender multi years ini masih belum mungkin juga karena proyeknya kecil-kecil jadi seperti ketersediaan juga mungkin kecil tapi kalau proyek besar kan bisa bisa multi years baik ini kalau contohnya yang non-visis seperti saat ini ada progulunya yaitu 100 ribu UMKM baru ini apa entrepreneur baru dalam 4 tahun ke depan ini apakah tidak bisa sebuah program yang multi years yang mencetak inter-prener ini kan tidak hanya perminta provinsi kan ada perminta kabupaten kota juga kan jadi program ini mestinya multi stakeholder multi level government pemerintah pusat juga punya program kok ada supporting juga dari kementerian terhadap program ini nah cuma sekarang bagaimana ini disenergikan sehingga yang target itu bisa dicapai kan provinsi kan sebenarnya koordinator ini kan jadi ini saya belum tahu ya detailnya seperti apa ya target itu di target itu misalnya kan ditargetkan juga di masing-masing kabupaten berapa gitu kan ada dorongan provinsi jadi tidak semua anggaran provinsi itu pak nah juga ada anggaran pusat kan jadi begitu tapi itu yang tidak terjadi kalau boleh saya nambahkan nah jadi kan ada seribu bisa berapa seratus ribu seratus ribu itu ada di dalam RPJP Sumatera Barat di RPJM Sumatera Barat itu ada dibagi ke daerah-daerah misalnya Solo berapa kabupaten lain berapa apa yang persoalannya ketika kita lihat di RPJM Solo mereka tidak memprogramkan itu atau di kabupaten lain nah disitulah sebetulnya kan itu ada sinergi ada koordinasi dalam membuat itu nah itu juga dalam perjanaannya tidak nyalan gitu coba kita buktikan sekarang ini berapa keupaten kota di Sumatera Barat yang membuat program untuk entrepreneur itu coba lihat itu saya bisa memastikan berapa daerah tidak ada di dalam RPJM nya walaupun itu di sumbar di RPJM Sumatera Barat mereka tidak bisa menguat anggar ketahunannya jadi inilah salah satu dimana letak sinergi dan itu salah satu contoh lagi karena masih ada 2 tahun ke depan ini masih bisa dibicarakan dengan kepala daerah obat dan kota ini karena sudah tergabung Prof Bang Asanawi Bahar Assalamualaikum Bang Asanawi Bang Asanawi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Asanawi tidak bisa datang Pak Asanawi kalau dari sisi pengusaha bagaimana melihat fenomena serapan anggaran kita saat ini terima kasih selamat malam saya mohon maaf di dalam video karena sudah ada di luar kota tapi karena memang perhatian Sumatera Barat ini saya paksakan untuk hadir selamat malam para narasumber yang terhormat dan selamat malam peningguh Sampadak TV menurut saya begini pertama bahwa Sumatera Barat ini kan sudah berganti-ganti gubernurnya sudah dari zaman Pak Runzen Terut sampai sekarang ke Pak Mayaldi apa persoalan ini dulu ada apakah juga tidak ada persoalan pembangunan apakah tidak bicara tentang pertumbuhan ekonomi apa tidak berbicara penghabiskan anggaran LPJP LPJM semuanya punya nah kalau kita bandingkan pas ini Apple to Apple kena antara Gunor dan Gunor kenapa dulu dapat para Samia sekarang tidak kenapa Pak Arunzen dulu punya program jelas Pak Hasan Basiduin jelas Pak Zor Anas jelas dan berikutnya berikutnya masalahnya hari ini adalah kita bicara harus tentang top figure nah ketika bicara top figure kita juga harus bicara tentang pembantu-pembantunya nah dengan diskusi hari ini malam ini seharusnya Pak Benur Pak Wakuk dengan staffnya mencermati apa yang disampaikan oleh para pakar ini ini yang bicarakan bukan para orang di Semata Barat oleh sebab itu apa yang didiskusikan apa yang disimpulkan itu harus menjadi catatan Pak Benur Pak Wakuk dan staffnya dan mohon maaf jangan hanya diabaikan pertemuan-pertemuan yang diadakan di Padang TV Padang TV sudah menjadi sebuah agent of development pengembangan diskusi-diskusi dan pemikiran-pemikiran para pakar di Semata Barat tapi saya melihat bahwa ini tidak dikinda lanjuti tidak dianggap sehingga terus terang saja peran media hari ini itu menurut saya sangat kurang diperhatikan lalu persoalan tentang APBN yang di Jatayang mohon maaf bahwa di APBD ini sebenarnya kan adalah rohnya dari RPD-PND adalah roh daripada percanaan gubernur janji-janji gubernur dan wakuk dilaksanakan selama lima tahun tahun per tahun sehingga tentu mencerminkan apa yang diprogramkan itu dan mencerminkan kinerjanya Alhamdulillah tahun ini saya mensyukuri bahwa angka pengangguran angka kemiskinan turun namun PE kita rendah kita tidak bisa bandingkan dengan profisi lain maaf tadi bapak-bapak membandingkan tidak epel itu epel karena skala penduduk skala pendapatannya berbeda kita sudah jauh tertinggal itu harus kita sadari dan tidak usama lalu dalam proses pertenderan dan sebagainya yang disebut oleh kawan-kawan tadi apa dulu tidak tender dulu di zaman saya kacau balau pengadaan diatur oleh asosiasi-asosiasi oleh kadin dan sebagainya tapi serapan tetap tinggi penyerapan-penyerapan yang dilakukan tetap tinggi dan pengusaha lokal itu diutamakan hari ini mohon maaf 90% 70% 80% itu pengusaha lokal yang kerja disampaikan oleh Pak Weri tadi bahwa apabila pekerjaan itu dikerjakan oleh pihak luar dana itu tidak ada disubar akan dibawa lagi ke luar sehingga tidak menjadi trigger bagi ekonomi Sumatera Barat berikutnya tadi dikatakan bahwa OPBD kita kecil betul OPBD kecil karena memang 70% itu adalah anggaran untuk rutin namun peran dari APBD yang penting untuk menggerakkan sektor-sektor lain untuk pemicu dan mempunyai dampak multiplayer efek yang luar biasa oleh sebab itu tentu saya berharap ke depan bahwa apa yang hari ini kita bicarakan tahun 2023 tidak dibahas lagi silpa-silpa itu tidak ada birokrasi-birokrasi yang mungkin maaf dengan tanda putih kurang mampu harus diganti kalau ada misalnya birokrat-birokrat yang cenderung moral hazardnya tidak baik itu gampang kalau dilihat berapa gajinya berapa kehidupannya contoh ini mohon maaf saya mohon maaf ada pegawai yang anaknya sekolah di Amerika gajinya berapa sih gitu loh nah ini juga harus diperhatikan nah berikutnya tentang bagaimana tadi kolaborasi dan komunikasi ini penting di Sumatera Barat karena memang dari dulu kepemimpinan Sumatera Barat ini selalu melakukan musawarah dulu namanya muspida sekarang perkompida menglibatkan semuanya secara aktif minyak mama toko-toko masyarakat perbankan semuanya dilibatkan berbicara hati-hati menyampaikan perasaan-perasaan hari ini mohon maaf dengan sangat bahwa kalau dipicara ke toko-toko ini dianggap lawan dianggap mutmu dimusuhi yang benar itu adalah kawan-kawan padahal kawan-kawan itu mohon maaf juga dengan tanda kutip belum tentu punya kemampuan kecuali pendekatan-pendekatan oleh sebab itu Adinda Nasrian dan Bapak Apai yang terhormat Sumatera Barat ini negari yang ABS-BSK namun itu tidak dilaksanakan karena komunikasi itu kurang memang pemimpin kita dah tua gubernur kita buyah tapi kalau misalnya hanya mendengarkan sekelompok saja yang mungkin satu perahu ini tidak bagus untuk sumber ke depan sumber tidak punya sumber daya alam yang besar kita sangat tergantung ke pusat kita APBD kecil cuma 6,4 triliun itu pun silbahnya besar dua tahun berturut-turut itu silbahnya itu besar sehingga ini juga tentu menjadi kerugian bagi kita bersama oleh sebab itu harapan saya kepada kita semua Sumatera Barat itu bergerak bersama berpangku tangan itu tidak bisa lagi dilakukan pemimpin kita harus orang yang betul-betul mampu jadi orang baik saja tidak bisa dengan Sumatera Barat menjadi orang yang buyah saja tidak cukup tetapi harus menjadi seseorang yang multitalenta mampu menjawab tantangan oleh sebab itu Adinda Nasrian seharusnya tokoh daripada birokrasi itu harus ada saya dengar Pak Udan cukup memahami tentang apa-apa di APBD namun satu hal bahwa kalau tidak berkolaborasi Sumatera Barat ini bisa dibangun karena dinamika di Sumatera Barat ini mohon maaf sangat tinggi dinamika di lapau di warung-warung di WAW agrup seperti Pasadik sampai sangat tinggi oleh sebab itu maka saya berharap kepada tokoh-tokoh dan tentu saja para pemikir-pemikir Republik ini jangan pernah diam untuk menggerakkan sektor-sektor yang ada di Sumatera Barat begitu pengaturan Bang Uco apa dampaknya bagi dunia usaha dengan pola serapan anggaran yang selalu di penghujung tahun ini Jor Joran saya terlibat secara langsung di di penggerakan dunia usaha ini tadi sudah disampaikan liku-liku liku-liku daripada proses dari pelelangan atau penghabiskan anggaran itu di akhir anggaran itu ada hal yang terjadi saya tahu persis bahwa kita juga mempunyai manusia-manusia yang tentu punya kepentingan-kepentingan namun aturan-aturan tadi disebutkan bahwa anggaran disahkan sekian-sekian saya sudah sampaikan di awal sebenarnya itu jawaban saya bahwa apa dulu tidak seperti ini apa dulu gubernur-gubernur dulu tidak seperti ini kenapa kok tidak ada masalah nah oleh sebab itu dunia usaha di Sumatera Barat itu tidak mendapatkan porsi yang semestinya didapatkan gitu kami itu mendapat palingan juga yang kecil-kecil tadi disebutkan 5 miliar ke bawah 5 miliar ke bawah yang besar-besar itu dari luar orang luar nah contohnya Masjid Raya dan lain sebagainya kita bukan tidak punya kemampuan kita punya kemampuan kontraktor-kontraktor besar banyak namun kesempatan dan kalau misalnya tadi disebutkan juga bahwa turun 20% 30% kita tidak sanggup kenapa pertama kita orang kampung yang bertanggung jawab terhadap proyek itu kalau orang luar kalau tidak selesai dia tinggal kabur contoh proyek di Mentawai kabur semua mangkrak dan lain sebagainya nah kalau kami melakukan itu kami madu karena kami ada di konstelasi politik dan ekonomi di Sumatera Barat dunia usaha ini semuanya orang-orang yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat maka tentu kami tidak berani melakukan hal-hal demikian oleh sebab itu tentu kami berharap pelaku-pelaku dunia usaha hati dalam Sumatera Barat ini didahulukan apapun aturannya kita yang buat kok kalau ada aturan aturan apa yang bisa diatur dibuat kebijakan-kebijakan sepanjang tidak melanggar negosiasi-negosiasi lobby-lobby itu gak usah bapak-bapak ngomonglah saya paling tahu soal itu mohon maaf Pak Sadik tahulah kalau saya 10 tahun saya paham namun kita ingin Sumatera Barat maju maka kemajuan itu silva-silva itu tentu digunakan untuk kepentingan dunia usaha dan akhirnya berdampak kemasyarakat kita melihat dengan mata telanjang tentang kondisi hari ini namun ini tidak mungkin kita sebutkan disini tapi kita menghimbau tadi juga disebutkan oleh Bang Edizal bahwa jangan lagi mengendahulukan kepentingan-kepentingan pihak-pihak kelompok-kelompok tertentu bangun Sumatera Barat bersama kami mendukung Pak Gunur karena memang ketika running to be number one kita mungkin tidak sepaham tapi ketika sudah terpilih kita dukung itu saja Adinda Nasrian bapak-bapak semua baik ini Bang Uncok kalau menganalisanya seberapa besar daya ungkit impact dari APBD Sumatera Barat untuk kemajuan atau ekonomi Sumatera Barat ini kalau dibilang daya ungkit 30% itu dia tentu akan mengundang investasi-investasi lain tapi investasi itu kan tidak hanya tergantung oleh itu investasi tadi juga disebutkan oleh Pak Weri bahwa bagaimana infrastruktur pelayanan daripada perizinan dan lain sebagainya namun trigger yang dilakukan oleh APBD itu cukup besar karena dampaknya terlihat dengan mata bahwa belanja-belanja modal itu akan jelas terlihat infrastruktur itu akan sangat mendukung maka menurut saya daya dorongnya itu mungkin lebih daripada 50% apabila APBD itu berjalan dengan lancar kenapa investasi akan melihat infrastrukturnya bagaimana pelayanan publiknya bagaimana birokrasinya seperti apa SDM yang melayannya seperti apa ini kan juga menjadi perhatian nah ini kan didukung oleh APBD nah apabila birokrasinya kekurangan anggaran juga mereka juga tentu akan kemampuannya berkurang pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga perlu namun tentu yang 30% itu bukan berarti mendukung secara keseluruhan tetapi dapat memberikan dukungan secara tidak langsung kepada prestasi yang melihat bahwa Sumatera Barat itu pelayanan-pelayanan dari banyak sektor yang lain itu sebaik nah hari ini dengan besarnya silva ini menggambarkan kepada kita bersama bahwa apa yang dilakukan kita masih banyak persoalan masih banyak kendala-kendala nah kendala-kendala itu sebenarnya ada teknis dan non-teknis kalau teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Udan tapi non-teknisnya Pak Udan berani sebut enggak enggak berani namun kita memahami itu Pak Udan masih ada di sini masih dengar non-teknisnya yang lebih banyak kenapa? karena kalau banyak pihak yang mencampuri dinas-dinas saya juga tidak mau menyalahkan dinas dinas itu kadang-kadang sudah apatis karena pekerjaan mereka dicampuri oleh pihak lain dan itu saya mendapat laporan dari mana-mana namun tentu kita tidak akan sebutkan di sini tapi yang jelas ada OPD juga yang ragu untuk melaksanakan pekerjaan sehingga mereka apatis sehingga akhirnya terjadilah silva-silva seperti ini tahun lalu 484 nah hari ini diperkirakan akan lebih dari 500 miliar itu banyak uangnya untuk kepentingan raya 350 sekarang kalau datanya sekarang ini tapi kalau belanja 5 miliar per hari saya pun tidak yakin perhitungan-perhitungan kawan-kawan sudah diperkirakan sekitar 4,5 miliar per hari di bulan Desember itu tidak mungkin oleh sebab itu kita tidak akan bicara tentang teknis karena teknis semuanya paham tapi secara non-teknis ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan kembali akhirnya ke top leader top leader itu kita sebut namanya gubernur gubernur saat ini Pak Mahildi beliaulah yang harus memimpin ini mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat melakukan kontrol pengawasan pendidikan pengajaran perintah nah perintah inilah mungkin kadang lidahnya agak tertunda karena hal-hal dan lain sebagainya baik itu yang mungkin jakin baik artinya konkretnya ini faktor non-teknis sebenarnya yang mendominasi semuanya betul 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 oke tahan dulu Bang Asnabi Bang Ujo Prof. Eri ini kalau Prof. Eri ini program-program yang ada sejak 12 tahun terakhir apakah sudah sesuai dengan kebutuhan untuk yang dibutuhkan oleh semata barat sebenarnya atau justru program-programnya lebih banyak formalitas atau seremoni tidak mengenak substansi jadi apakah kita melihat kebutuhan masyarakat atau tidak itu dilihat dari struktur anggaran dari struktur anggaran yang ada nah dari struktur anggaran yang ada ya sebahagian kebutuhan masyarakat itu tertampung tapi belum tentu terpenuhi tertampung tapi belum tentu terpenuhi kenapa ini bisa terjadi juga karena adanya tarik menarik atau apa yang disebut dengan non teknis tadi jadi disitu mungkin salah satu peluangnya juga ada besar hanya tertampung saja ya yang utuh masyarakat tapi tidak terkesegusi belum tentu terpenuhi nah contoh sekarang orang dari visi selatan mau ke surat selatan itu mau langsung udah dari lama itu didengung-dengungkan sampai sekarang tidak terpenuhi juga apa masalahnya masalah hutan sudah diselesaikan masalah apa lagi kemudian lagi juga hubungan antara sumbar dengan apa dengan riau kan juga belum melalui dari pesaman atau jalan-jalan yang penting lainnya itu banyak nah jadi artinya kan itu kebutuhan masyarakat kebutuhan sumbar untuk bisa maju tapi belum terpenuhi nah ya itu tentu banyak kendala dana terbatas tetapi kalau alokasiannya jelas kemudian ada upaya dari pusat dari semua upaya mengajak masyarakat saya kira banyak persoalan yang bisa diselesaikan baik baik karena sudah di penghujung ini Bung Haris apa yang bisa disampaikan untuk memutus siklus ini supaya tidak terus berulang dan program-program di APBD kita berkualitas ya terima kasih sebenarnya begini apa yang sudah sampaikan tadi masalah non teknis itu memang sudah umum ya saya sampaikan juga bukan sekarang saja dari dulu persoalan non teknis selalu mempengaruhi setiap kebijakan nah satu hal yang perlu ditambah disamping ada evaluasi ada satu yang jarang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah bagaimana memberikan reward dan punishment terhadap OPD yang bisa melakukan kegiatan rencana-rencana negara sesuai dengan rencana kegiatan negara daerah sesuai tepat waktu tadi kalau dia memang bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan maka dengan serapan anggaran yang telah ditetapkan maka dia akan mendapatkan begitu juga sebaliknya bagi OPD yang tidak melaksanakan kegiatan dan tidak menyesuaikan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP yang kita buat maka dia akan siap dengan risiko harus bisa diambil apa namanya atau dicopot dari jabatannya artinya memang harus ada keberanian dan kebijakan yang tegas dari kepala daerah dalam menerapkan kebijakan kebijakan supaya serapan APBD ini betul-betul terserap bukan di akhir tahun saja artinya sudah sesuai dengan alur dan patutnya anggaran itu dihabiskan atau dilaksanakan panasidatriot ini belum sampai hari ini karena itu tadi ada patronen teknis yang mempengaruhi bang Rizal apa ini masukkan untuk memutus siklus ini saya berharap kedepannya top manajernya atau gubernurnya harus bersifat tegas ada sekda ada sekda tapi bagaimanapun sekda dalam mengambilkan keputusan pasti minta dari gubernur cuma gubernur inilah semuanya kebijakan itu berjalan tapi secara tetap pemerintahan atau administrasi pemerintahan jelas sekda tapi setiap kegiatan tergantung gubernur pelaksanaan program perlu keberanian perlu pemahaman perlu penguatan itu yang harus dilakukan gubernur di jasih mereka dan polisi jadi sana belum sesuai ekspektasi berarti kalau Bang Gerizal mulai gubernur kita jadi gubernur kita itu bagus saya pernah satu daun mandi ya gubernur dulu cuman punya kebenaran tidak punya kemampuan mandi ya tidak untuk itu itu saja baik kuncinya di leader ya di gubernur di leader dan juga ke depan itu saya rasa sekali lagi krone-krone janganlah masuk jadi tim apa tim apa tim percepatan kok tim perlambatan jadi persoalan gubernur ada tim percepatan berapa 17 16 sudah di gubernur tapi masih ada itu kan cerita Pak Ali tidak tahu saja resminya di gubernur resminya di gubernur tim percepatan pembangunan tol pelambatan 4,2 kg kan sedih kita sempat ini ya pantas terlambat kita dari beliau bengkulu kalau beliau itu namanya juga duduk bengkulu kita terendah jadi ke depan secara penanggapan ini kita ingin adalah SOP ada reward dan punishment terhadap Pak SPD yang melaksanakan saya rasa itu Bu Kanes setuju juga memang jadi kita apresiasi terhadap pemerintah provinsi dan itu kan sudah diakui oleh Pak Bang Ali Tanjung bahwasannya di Desember Silva berada di posisi 350 miliar malah Bang Ali Tanjung takut dia kalau nol gitu ya nanti gak gajian Januari, Februari, Maret kan gitu nah ini perlu kita presiasi cuma ini terkesan terburu-buru nah ini mungkin yang ke depan diperbaiki tapi kita yakin Pak Gubernur paham akan itu mengapa ini bisa cepat dan sebanyak ini silvanya karena memang kita kasih bocoran sedikit Pak Gubernur itu sempat marah-marah dan dia lalu mengatakan seperti ini jangan lihat saya buyah hari ini lihat saya adalah Gubernur tolong secara penanggaran dipercepat kalau tidak saya akan ganti sesuai kata Pak nah ini apa ini memang ini kita kita lihat di proses 2023 dan kita yakin ini akan lebih ini spektakuler lah gitu ya spektakuler dan itu kan sudah beruntungan kan sudah ada lelong cepat berarti kan ini kan prestasi ini perlu ketakui lelong cepat ini dan mungkin sejarahnya maaf ya sejarahnya Sumatera Barat tidak pernah lelong cepat yang pernah itu lelong cepat adalah di Padang Pariaman dulu nah ternyata terlalu cepat akhirnya buta utang juga di Padang Pariaman tapi yang jelas ini prestasi artinya apa kita perlu apresiasi dan masukan-masukan dari prof dan lain-lainnya kita ya sebagai masukan saya sendiri juga seperti itu karena di dunia konstruksi sekarang memang menginginkan adalah tendernya dipercepat setiap itu turunnya jangan ugal-ugalan kalau bisa ini disupport oleh Bang Nagari dan Sekerida sebagai penjamin sehingga pelaksanaan memang bertahap-tahap walaupun dananya tidak ada masukan Bang Ali ini sudah tegas minta copot terus OPD yang rendah serapan jadi saya konsisten karena kami rasanya DPRD ini sudah cukup toleransi memenuhi permintaan kawan-kawan dari Pemprov contohnya TPP kemarin TPP kita sepakat naikkan tapi saya waktu terakhir persetujuan sebagai ketua fraksi demokat saya sampaikan kalau setelah TPP kami setuju ternyata kinerja tidak berubah mulut saya akan lebih kasar daripada ini dan saya akan buktikan karena TPP lumayan besar itu naiknya 230 miliar jadi ke depan kami ingin memang dari awal saya sudah panggil kepala Biro PPJ nya dan kami akan kontrol ketat kami akan bikin sidak nanti tanpa memberitahukan karena kami ingin awal-awal ini besok sudah mulai itu tender dimulai itu satu terus yang kedua memang yang dikatakan tadi katanya banyak PL PL itu tidak begitu banyak cuma ada berapa berapa miliar itu saja berapa ribu paket dan memang PL itu tidak bisa kita hindari karena kalau kami hindari kami pulang kampung tidak diara goyurang kami minta bangalitin ada PEC jadi tidak bisa itu wajib harus ada karena pembangunan di negari-negari dan itu tidak banyak nah sebenarnya ini kuncinya OPD ini tidak membagi cara kerja diajak dan saya kadang-kadang kemarin sempat saya kasar jangan kau mentang-mentang apa kok pokir yang anggota DPD di PKS sempat mulut saya begitu kasar ya kan nah karena pas semester pembahasan KWPPS masih banyak pokir yang yang di perkintan itu masih ada berapa ribu paket belum dikerjakan sementara yang sebagian sudah dikerjakan itu kan cuma paket 437 kerja apa masalahnya nah jadi ini makanya kami ingin OPD ini dia berpikir lurus jangan dia berpikir ini karena bosnya PKS nyombek muko kok pokir yang PKS capek di kerajaan jangan gitu kalau ibu bikin gitu ibu saya bikin habis nanti setiap laporan DPR disampaikan gitu jangan bikin saya demokrat gak berani kayak PKS jadi jangan begitu yang dicari itu orang yang bisa bekerja di Sumatera Barat ini sumber dayak banyak jadi jangan dipilih berdasarkan kedekatan akibatnya saya sampaikan sama Buya ya rugi nanti Buya sendiri harus mulai saya akan panggil lagi ini besok Januari selesai apa udah udah tahu kita berapa si pamurni kami akan panggil lagi BPKD BPKD itu di bawah saya kalau komisi saya akan nanti Bang Resri akan dengar lagi saya akan minta cepat nanti akan saya sebut itu copot itu copot sekarang gak malu-malu lagi gak mulai berani saya dari dulu berani kan pengacara lawyer kenapa yang kita takutkan cuman kan kami ini kan partai partai ini ada pimpinan nah cuman begitu jadi apa semua yang kami lakukan ini sesuai dengan perintah ketua partai jadi jadi gak bisa kita ini suka enggak Bang jadi itulah yang kami inginkan ke depan tetapi saya apresiasi juga apresiasi ke pemerintah ini bahwa pendapatan naik ini harus kita pujikan ini harus kita syukuri pendapatan memang naik jauh signifikan dan kami pengen OPD OPD yang dapat prestasi itu memang kami sama saya sama Bang Aris sudah usulkan supaya diberi reward jangan OPD udah kerja bagus jangan lagi nanti dia dicopot jangan udah lah walaupun dia kurang PKS biarin aja kita buka-buka aja maksud kita ini kan demi Sumatera Barat tadi kan disampaikan betul dia kemarin tidak dukung gubernur tapi sudah terpilihkan dukung nah itu yang benar setelah menang semua kita dukung karena ini untuk kita bersama udah gak ada partai-partai lagi ketika masuk di PD udah gak ada partai-partai lagi semua bicara Sumatera Barat nah itu yang kita inginkan ke depan apa masukannya supaya kita tidak membahas setiap tahun kalau saya sederhana aja Pak saya ini kan orang universitas ya jadi perlu kajian yang independen sebenarnya potretnya seperti apa sekarang dari dalam kaitannya oh kok kenapa polanya seperti ini terus menerus gitu ya dimana salahnya kita bisa bicara disini mungkin ada kepentingan individu bicara disini kan nah kalau ada kajian yang lebih independen itu mungkin akan lebih bagus gitu ya memberikan masukan bukan hanya bagi gubernur tapi juga bagi DPRD sebagai pekawas nah ini perlu Pak jadi kita dorong pemerintah provinsi kalau bisa adakanlah kajian tim yang lebih independen berkaitan dengan pola seperti ini yang sudah terjadi tahun menaun itu kemudian DPRD ada yang inisiasi nah kemudian itu di ini disampaikan ke publik disampaikan ke DPRD gitu ya itu aja Pak makasih baik dan kajian ini bisa jadi pilot projek untuk si Indonesia jadinya bang sedik saya besar harapan saya tertompang kepada DPR untuk memperbaiki kondisi tersebut sebab Pak Nasirian sudah dua kali mengundang kami disini yang dari Pemdari tidak datang jadi jadi Pak mencu enangin jadi kita pakai NIP jadi jadi apa namanya ini etikat baik kalau Pak WMP bisa berbicara dengan beliau sampaikan sebab ini menurut saya tahun depan ini semakin dekat pemilihan kumundur acara-acara yang menyangkut dengan kebutuhan partai kebutuhan kader-kader itu semakan semakin ini bagaimana permainan itu saya tahu semua jadi mereka jadi pengurus pengurus jorongnya nah itu kalau ini tidak dicurahkan perhatiannya untuk memperbaiki ini tahun depan akan tambah jelek itu menurut saya terima kasih Pak baik ya Bang Sanawi silahkan singkat saja Pak Wicok Sumatera Barat ini milik kita bersama ya tidak ada kepentingan siapa-siapa disini gitu jadi kita berbicara ke depan adalah bagaimana kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah birokrasi dan legislasi dan swasta gitu saya tentu berharap bahwa dunia swasta ini diberi peluang sebaik-baiknya apalagi tuan rumah diharapkan kami diberi kesempatan lebih oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan Sumatera Barat kami ini menjadi objek hari ini bahwa pendapatan pemerintah naik itu yang dikejar itu kan kami meningkatkan pajak semuanya bayangkan aja Pak Adrian PBB itu naik 300 persen yang bayar itu kami padang itu ke PBB nya naik 300 persen bapak-bapak gak merasakan itu nah ini tentu juga menjadi persoalan bagi kami namun bukan secara pribadi tetapi kolektifitasnya adalah bagaimana membangun bersama membangun dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua pihak sehingga investasi masuk tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tergantung juga kepada konsumsi nah kalau daya beli rendah buang berada rendah karena anggaran silpanya besar itu mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga PE kita turun nah ketika PE turun tentu karena daya beli konsumtif yang turun jadi kalau turun ya jelas lah tidak usah dibandingkan dengan daerah lain yang pendapatannya tinggi dan tidak punya silpa gitu maka menurut saya ke depan percepatlah proses ini jadilah APBD ini sebagai pemicu sehingga memberi peluang dan tantangan bagi suasana untuk lebih berani berinvestasi hari ini mohon maaf ya investasi itu dari kalau asing sudah lah tidak bakal lah jalan-jalan pun keluar negeri ya jalan-jalan lah tetapi kalau investasi asing apa yang mau ditanam di Sumatera Barat ini tidak ada oleh sebab itu maka untuk saya kita hanya berharap investasi dalam negeri dan pemerintah tidak dukung lah itu kira-kira gitu adindah baik makasih Prof. Firi terakhir saya terakhir jadi dari diskusi kita ini kan sudah banyak jalan keluar nah jadi artinya jalan keluar ini ya kita sampaikan kepada masyarakat dan juga ini menjadi edukasi juga tetapi saya juga tahu betul akarnya sekarang persoalan ini dilakukan dengan penelitian dan apa semuanya kalau tidak ada tekat untuk berubah juga tidak ada nah jadi saya yakin betul diadakan betul penelitian sekarang 2018 sudah ada penelitian kenapa sirapan ini rendah coba lihat ada di beli bank nah sudah ada itu penyebabnya tapi tidak ada juga berubah gitu memberi insentif lah apalah semua sudah banyak sarannya tapi 2018 sudah 2023 sekarang tidak ada juga perubahan jadi artinya disitu salah satu kuncinya itu adalah bagaimana tekat untuk berubah tapi tanpa ada tekat kita tahu kesalahan tapi tidak ada tekat untuk berubah menurut saya kita akan berjalan seperti ini apa masukkan profiori supaya tekat itu kuat di 2023 ini supaya tekatnya kuat apa yang masukkan yang bisa profiori sampaikan supaya tekat dari burokrasi kita eksekutor kita kuat-kuat atau apa yang membuatnya mereka lemah tekatnya jadi sebetulnya tadi kan sudah banyak juga dijelaskan kenapa lemah itu kan dipengaruhi lingkungan dipengaruhi nah jadi artinya disitu tekat kuat itu kalau kita mempunyai satu tujuan untuk mengusumbat tapi kalau hanya untuk membangun kelompok membangun apa mengembangkan ini kita tidak akan kuat tidak akan kuat tekat itu jadi tekat itu muncul kalau ada dorongan yang besar untuk membajukan Sumatera Barat secara keseluruhan baik terima kasih Prof. Feridarta Taifur terima kasih Bang Ali Tajung Masadipasadigu Bang Rizal FND Yohanes Wempi Pak Afrika Alejandra dan Haris baik itulah tadi diskusi panjang kita semoga kita tidak akan membahas ini setiap tahun lagi dan memang benar harus menjadi trigger untuk majidat Sampai jumpa Assalamualaikum Wr Wb tapi karena pembahasan November 4 Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.